Apotheosis Ascension to Godot Chapter 2811 Light Merasakan kekuatan-kekuatan ini, Luo Zheng juga agak khawatir. Kekuatan yang bagus. Dalam hal kekuatan fisik Luo Zheng, ada sangat sedikit kekuatan untuk membuatnya tidak dapat membawa. Energi pancaran asli dihitung sebagai satu, dan kali ini kekuatan dari sisi lain dari Dewa Kekuatan Totem juga satu. Hei, Frank, ada apa denganmu? Suara si Kin Kin datang dari luar pintu. Luo Zheng mundur, rata-rata orang tidak boleh masuk, tetapi dia membuat gerakan besar, orang-orang luar secara alami mengetahuinya. Kecelakaan kecil, jawab Luo Zheng. Oh, kamu harus hati-hati. Untuk latihan seni bela diri, kemampuan untuk mendapatkan, apakah itu akan terpesona, si Kin Kin sulit dipahami, dia pergi setelah hukuman. Luo Zheng dengan lembut mengangkat tangannya, lampu hijau berkumpul di lengannya, dan luka di lengannya tiba-tiba pulih. Empat ratus Dewa adalah batasan mereka sendiri. Luo Zheng bergumang pada dirinya sendiri, lengannya terentang lagi. Sepotong tanda hitam terus membesar di lengannya, dan segera seluruh lengan menjadi hitam. Solusi penyegelan batu dapat sangat memperkuat tubuhnya, tetapi batas Luo tidak dapat dikonfirmasi. Empat ratus Dewa Kali ini Luo Zheng secara langsung mengekstraksi kekuatan empat ratus Dewa. Di bawah restu kekuatan mengerikan, lengannya masih sekuat sebelumnya, tanpa banyak perubahan. Lima ratus Dewa Sebuah kelembutan berat datang dari lengan, tetapi dia bisa menahannya. Enam ratus Dewa Tujuh ratus Dewa Sama seperti Luo Zheng mengekstraksi kekuatan tujuh ratus Dewa, ledakan tiba-tiba, kak, terdengar di lengannya. Tulang tangan patah Luo Zheng menghilangkan kekuatan dan alisnya hancur. Tidak ada keraguan bahwa batu itu dapat sangat menguatkan dirinya sendiri, tetapi jumlah batu itu terlalu kecil. Tubuh termasuk organ, kulit, otot, tulang, dan area di mana batu dapat dilindungi terbatas. Jika Anda bisa mendapatkan beberapa keping batu, jika Anda menyerap enam atau tujuh keping batu, kekuatan tubuh akan meningkat. Titik Tapi kelahiran batu ini adalah jam berapa bocornya jam pasir. Dalam keadaan normal, tidak mungkin untuk mengumpulkan dan mencari. Aku takut tidak mudah menemukan benda seperti itu. Luo Zheng mengambil tes lain dan kemudian melepas pesona dan meninggalkan kamarnya. Di halaman, beberapa wanita lain hilang. Pendekar pedang tidak membatasi pergi keluar. Pada saat retret Luo Zheng, penggembalaan di halaman, termasuk Jumbei dan perokok, dan si Kim Kim dan Xiao Xin tampaknya berbicara tentang sesuatu. Namun, si Kim Kim tampaknya tidak tertarik mendengarkan, tetapi dia tidak punya tempat untuk pergi, dia bosan. Prancis, kamu keluar, melihat Luo Zheng turun dari lantai dua, tatapan lesu tersapu. Luo Zheng bertanya sambil tersenyum, apa yang kamu bicarakan. Di samping peternakan, dia berkata sedikit, Luo Zheng, aku ingin pergi ke Longcheng. Aku akan pergi juga, merokok. Aku ingin pergi juga, kata Wen Wei dengan rumbai. Dibandingkan dengan Ning Yudi dan si Kim Kim, mereka lalai dalam kultivasi. Ketiga wanita mereka tidak pernah berhenti. Tanah air telah datang ke dunia yang stabil. Luo Zheng telah stabil dan mereka secara alami ingin bertemu satu sama lain. Saya telah mendengar bahwa sekolah Jian Jian di Gunung Tiangi tampaknya mirip dengan pembunuhan dan tempat kultivasi saya. Jika saya dapat menyeberangi lautan makna yang sebenarnya, saya ingin memasuki sekolah Jian Jian, kata Mu Ning dengan serius. Hari-hari ini, mereka melewati Xiao Yin dan Xiao Xin, dan mereka juga belajar dari atas dan bawah. Kalian bertiga pergi ke Longcheng. Di bawah kemuliaan kota naga, itu benar-benar mengungkinkan mereka untuk berbuat lebih banyak dengan lebih sedikit, dan Wu Jian Ling Liquid juga dijamin, mereka memiliki kemampuan untuk memasuki kota naga. Tetapi dalam hal bakat, apakah itu rumbai atau merumput, itu adalah puncak para dewa, bahkan di dunia ibu juga sangat baik, dan asapnya tidak buruk, sudah membuang-buang waktu tinggal di tubuhnya. Tidak bisakah kamu, Mu Qing menatap Luo Zheng dengan mata terbuka lebar? Luo Zheng tersenyum sedikit dan menggelengkan kepalanya, itu bukan tidak mungkin. Meskipun Longcheng milik Tiangong, itu sebenarnya adalah tempat untuk menyimpan. Persaingan di sana sangat sengit dan bahayanya banyak. Bagaimanapun, dia khawatir tentang keselamatan mereka. Mereka secara alami memahaminya, sehingga mereka memiliki pemahaman penuh. Setelah beberapa kata termasuk jumbai dan pastoralisme, Luo Zheng akhirnya diyakinkan. Dragon City tentu saja berbahaya, tetapi mereka bukan anak-anak yang baru lahir, belum lagi Yin Yui Huan untuk mengurus ini, permintaan ini Luo Zheng akan menemui mereka. Tapi, Luo Zheng memandang asap itu. Aku bisa mengganti pedang, merokok inisiatif, dan bahu yang tinggi mengangkat bahu. Tatapan Luo Zheng memandang Sikin Kin. Sungai Sikin menghantam kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak pergi kemana-mana, aku menemani suaminya. Sebenarnya, bakat Sikin Kin, jika bisa masuk skuad, sangat cocok, tetapi dia tidak memiliki niat untuk berlatih. Namun, menurut aturan Kota Naga, tidak mudah bagi ketiga wanita itu untuk masuk secara langsung. Bahkan dengan bantuan Wu Jianling Liquid, mereka juga perlu mengolah pedang dari awal untuk menyelamatkan makna abadi yang sebenarnya. Untuk orang kebanyakan, saya khawatir itu akan menghabiskan banyak waktu, tetapi cairan Wu Jianling dapat membuat orang cocok dengan makna sejati abadi dari Jianling dalam waktu singkat. Namun, waktu yang dibutuhkan untuk mempertahankan terlalu singkat, bahkan jika keluarga kaya, itu tidak mampu. Luo Zheng dapat memasok sejumlah besar cairan Wu Jianling, setidaknya biarkan mereka dalam waktu singkat, untuk mencari tahu arti sebenarnya dari bagian jalan. Apa yang membuat Luo Zheng tak terduga adalah bahwa kesesuaian ketiga wanita dengan makna sejati abadi dari pedang itu tidak buruk, kemajuan kultifasi tidak lambat, dan mereka terus menelan semangat Wu Jianling. Setelah setengah bulan, ada fondasi tertentu. Kemudian dia secara pribadi membawa ketiga wanita itu menuruni gunung, menyeberangi dinding pedang, dan menyerahkannya kepada Yin Yuehuan. Ketika Yin Yuehuan melihat mereka, matanya juga berputar-putar, jelas ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia hidup dan kembali. Setelah pengumpulan naga dan murid sekolah, Luo Zheng naik gunung lagi. Baru saja kembali ke halamannya sendiri, tetapi bertemu dengan tamu yang aneh, itu adalah ulat sutera yang pindah ke halaman independen bersamanya. Terakhir kali, ulat hati, ulat sutera Li juga melintasi lantai tujuh dan memenuhi syarat untuk halaman independen. Luo Zheng Qiong, sutera Li cukup hormat pada pemanah. Karena Luo Zheng menghantam lantai sepuluh menara aliran jantung, namanya telah hilang di jantung pedang. Menariknya, para murid dari seluruh sekolah pedang, apakah mereka memiliki elit dari halaman independen, atau murid biasa, telah mengalami sedikit penurunan kinerja selama waktu ini. Dikatakan bahwa itu karena pengaruh Luo Zheng. Bagaimanapun, karakteristik Heart Swords School adalah mengolah jantung. Pada hari itu, hasil Luo Zheng telah membuat mereka terlalu terkejut, dan suasana hati telah menyebabkan fluktuasi. yang akan selalu mempengaruhi permainan. Li sutera saudara, saya tidak tahu apa. Luo Zheng berkata, hari ini, pendekar pedang elit kita berkumpul bersama. Mereka mengirimku untuk mengundangmu. Aku ingin tahu apakah mereka bisa menikmati cahaya. Ke halaman independen, secara alami ada lingkaran baru. 20 orang di daerah ini adalah harapan masa depan pedang jantung, dan mereka secara alami akan bergerak. Hanya saja perpindahan Luo Zheng ke rumah baru adalah pekerjaan yang pahit dan sulit. Dia tidak ada hubungannya dengan orang lain. Rekomendasi populer. Merasakan kekuatan-kekuatan ini, Luo Zheng juga agak khawatir. Kekuatan yang bagus. Dalam hal kekuatan fisik Luo Zheng, ada sangat sedikit kekuatan untuk membuatnya tidak dapat membawa. Energi pancaran asli dihitung sebagai satu, dan kali ini kekuatan dari sisi lain dari dewa kekuatan totem juga satu. Hei, Frank, ada apa denganmu? Suara si Kim Kim datang dari luar pintu. Luo Zheng mundur, rata-rata orang tidak boleh masuk, tetapi dia membuat gerakan besar, orang-orang luar secara alami mengetahuinya. Kecelakaan kecil, jawab Luo Zheng. Oh, kamu harus hati-hati. Untuk latihan seni bela diri, kemampuan untuk mendapatkan, apakah itu akan terpesona, si Kim Kim sulit dipahami, dia pergi setelah hukuman. Luo Zheng dengan lembut mengangkat tangannya, lampu hijau berkumpul di lengannya, dan luka di lengannya tiba-tiba pulih. 400 dewa adalah batasan mereka sendiri. Luo Zheng bergumang pada dirinya sendiri, lengannya terentang lagi. Sepotong tanda hitam terus membesar di lengannya, dan segera seluruh lengan menjadi hitam. Solusi penyegelan batu dapat sangat memperkuat tubuhnya, tetapi batas Luo tidak dapat dikonfirmasi. 400 dewa. Kali ini Luo Zheng secara langsung mengekstraksi kekuatan 400 dewa. Di bawah restu kekuatan mengerikan, lengannya masih sekuat sebelumnya, tanpa banyak perubahan. 500 dewa. Sebuah kelembutan berat datang dari lengan, tetapi dia bisa menahannya. 600 dewa. 700 dewa. Sama seperti Luo Zheng mengekstraksi kekuatan 700 dewa, ledakan tiba-tiba, kak terdengar di lengannya. Tulang tangan patah. Luo Zheng menghilangkan kekuatan dan alisnya hancur. Tidak ada keraguan bahwa batu itu dapat sangat menguatkan dirinya sendiri, tetapi jumlah batu itu terlalu kecil. Tubuh termasuk organ, kulit, otot, tulang, dan area di mana batu dapat dilindungi terbatas, jika Anda bisa mendapatkan beberapa keping batu, jika Anda menyerap 6 atau 7 keping batu, kekuatan tubuh akan meningkat. Titik. Tapi kelahiran batu ini adalah jam berapa bocornya jam pasir. Dalam keadaan normal, tidak mungkin untuk mengumpulkan dan mencari. Aku takut tidak mudah menemukan benda seperti itu. Luo Zheng mengambil tes lain dan kemudian melepas pesona dan meninggalkan kamarnya. Di halaman, beberapa wanita lain hilang. Pendekar pedang tidak membatasi pergi keluar. Pada saat retret Luo Zheng, penggembalaan di halaman, termasuk Jumbei dan Perokok, dan Sikin Kin dan Xiao Xin tampaknya berbicara tentang sesuatu. Namun, Sikin Kin tampaknya tidak tertarik mendengarkan, tetapi dia tidak punya tempat untuk pergi, dia bosan. Perancis, kamu keluar, melihat Luo Zheng turun dari lantai 2, tatapan lesu tersapu. Luo Zheng bertanya sambil tersenyum, apa yang kamu bicarakan. Di samping peternakan, dia berkata sedikit, Luo Zheng, aku ingin pergi ke Longcheng. Aku akan pergi juga, merokok. Aku ingin pergi juga, kata Wen Wei dengan Rumbai. Dibandingkan dengan Ming Yudi dan Sikin Kin, mereka lalai dalam kultivasi. Ketiga wanita mereka tidak pernah berhenti. Tanah air telah datang ke dunia yang stabil. Luo Zheng telah stabil dan mereka secara alami ingin bertemu satu sama lain. Saya telah mendengar bahwa sekolah Jian Jian di Gunung Tianyi tampaknya mirip dengan pembunuhan dan tempat kultivasi saya. Jika saya dapat menyeberangi lautan makna yang sebenarnya, saya ingin memasuki sekolah Jian Jian, kata Mu Ning dengan serius. Hari-hari ini, mereka melewati Xiao Yin dan Xiao Xin, dan mereka juga belajar dari atas dan bawah. Kalian bertiga pergi ke Longcheng. Di bawah kemuliaan Kota Naga, itu benar-benar memungkinkan mereka untuk berbuat lebih banyak dengan lebih sedikit, dan Mu Jian Ling Liquid juga dijamin, mereka memiliki kemampuan untuk memasuki Kota Naga. Tetapi dalam hal bakat, apakah itu rumbai atau merumput, itu adalah puncak para dewa, bahkan di dunia ibu juga sangat baik, dan asapnya tidak buruk, sudah membuang-buang waktu tinggal di tubuhnya. Tidak bisakah kamu, Mu Qing menatap Luo Zheng dengan mata terbuka lebar? Luo Zheng tersenyum sedikit dan menggelengkan kepalanya, itu bukan tidak mungkin. Meskipun Longcheng milik Tiangong, itu sebenarnya adalah tempat untuk menyimpan. Persaingan di sana sangat sengit dan bahayanya banyak. Bagaimanapun, dia khawatir tentang keselamatan mereka. Mereka secara alami memahaminya, sehingga mereka memiliki pemahaman penuh. Setelah beberapa kata termasuk jumbai dan pastoralisme, Luo Zheng akhirnya diyakinkan. Dragon City tentu saja berbahaya, tetapi mereka bukan anak-anak yang baru lahir, belum lagi Yin Yui Huan untuk mengurus ini, permintaan ini Luo Zheng akan menemui mereka. Tapi, Luo Zheng memandang asap itu. Aku bisa mengganti pedang, merokok inisiatif, dan bahu yang tinggi mengangkat bahu. Tatapan Luo Zheng memandang si Qin Qin. Sungai si Qin menghantam kepalanya dan menggelengkan kepalanya, aku tidak pergi kemana-mana, aku menemani suaminya. Sebenarnya, bakat si Qin Qin, jika bisa masuk skuad, sangat cocok, tetapi dia tidak memiliki niat untuk berlatih. Namun, menurut aturan Kota Naga, tidak mudah bagi ketiga wanita itu untuk masuk secara langsung. Bahkan dengan bantuan Wu Jian Ling Liquid, mereka juga perlu mengolah pedang dari awal untuk menyelamatkan makna abadi yang sebenarnya. Untuk orang kebanyakan, saya khawatir itu akan menghabiskan banyak waktu, tetapi cairan Wu Jian Ling dapat membuat orang cocok dengan makna sejati abadi dari Jian Ling dalam waktu singkat. Namun, waktu yang dibutuhkan untuk mempertahankan terlalu singkat, bahkan jika keluarga kaya, itu tidak mampu. Luo Zheng dapat memasok sejumlah besar cairan Wu Jian Ling, setidaknya biarkan mereka dalam waktu singkat, untuk mencari tahu arti sebenarnya dari bagian jalan. Apa yang membuat Luo Zheng tak terduga adalah bahwa kesesuaian ketiga wanita dengan makna sejati abadi dari pedang itu tidak buruk, kemajuan kultifasi tidak lambat, dan mereka terus menelan semangat Wu Jian Ling. Setelah setengah bulan, ada fondasi tertentu. Titik. Kemudian dia secara pribadi membawa ketiga wanita itu menuruni gunung, menyeberangi dinding pedang, dan menyerahkannya kepada Yin Yuehuan. Ketika Yin Yuehuan melihat mereka, matanya juga berputar-putar, jelas ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia hidup dan kembali. Setelah pengumpulan naga dan murid sekolah, Luo Zheng naik gunung lagi. Baru saja kembali ke halamannya sendiri, tetapi bertemu dengan tamu yang aneh, itu adalah ulat sutera yang pindah ke halaman independen bersamanya. Terakhir kali, ulat hati, ulat sutera Li juga melintasi lantai tujuh dan memenuhi syarat untuk halaman independen. Luo Zheng Qiong, sutera Li cukup hormat pada pemanah. Karena Luo Zheng menghantam lantai 10 menara aliran jantung, namanya telah hilang di jantung pedang. Menariknya, para murid dari seluruh sekolah pedang, apakah mereka memiliki elit dari halaman independen, atau murid biasa, telah mengalami sedikit penurunan kinerja selama waktu ini. Dikatakan bahwa itu karena pengaruh Luo Zheng. Bagaimanapun, karakteristik Heart Sword School adalah mengolah jantung. Pada hari itu, hasil Luo Zheng telah membuat mereka terlalu terkejut, dan suasana hati telah menyebabkan fluktuasi yang akan selalu mempengaruhi permainan. Li sutera saudara, saya tidak tahu apa. Luo Zheng berkata, hari ini, pendekar pedang elit kita berkumpul bersama. Mereka mengirimku untuk mengundangmu. Aku ingin tahu apakah mereka bisa menikmati cahaya. Ke halaman independen, secara alami ada lingkaran baru. 20 orang di daerah ini adalah harapan masa depan pedang jantung, dan mereka secara alami akan bergerak. Hanya saja perpindahan Luo Zheng ke rumah baru adalah pekerjaan yang pahit dan sulit. Dia tidak ada hubungannya dengan orang lain. Apotheosis Ascension to Godot Chapter 2812, Brothers Di sepanjang jalan di belakang menara aliran jantung, tidak jauh, Anda dapat melihat jam gantung besar. Lonceng yang dikirim oleh pedang yang mengalir deras adalah bunyi lonceng gantung ini. Maju jauh, itu adalah tebing. Saat ini, tidak ada awan yang menghadap ke tebing, dan Anda dapat melihat pemandangan di kejauhan. Di satu sisi tebing, sebuah teras lebar dan indah dibangun. Setelah Lee Silken memperkenalkan Luo Zheng ke teras, dia melihat bahwa lebih dari 20 orang telah berkumpul di teras. Orang-orang ini menganggur dan menganggur, tetapi kadang-kadang mereka menunjukkan pandangan mereka, tetapi mereka menarik. Kalian saudara-saudara, saya membawa Luo Zheng Kiong ke atas, Lee Sutra melengkungkan lengkungan orang. Ketika Luo terdaftar di menara aliran jantung, elit dari Heart Sword School tidak hadir, satu-satunya yang melihatnya adalah Mo Yi Jian. Orang-orang ini secara alami tidak mengenal Luo Zheng. Lama sekali. Luo Sidi, silakan duduk di sini. Petik 2 petik 2. Semua orang dengan cepat bangun, dan setelah kedinginan, Luo Zheng mengundangnya ke puncak. Lee Sutra melihat adegan ini, tetapi menggelengkan kepalanya. Saudara-saudara ini benar-benar surga dan bumi baginya dan bagi Luo. Lingkaran ini adalah lingkaran inti dari Heart Sword School, dan ilmu pedang yang mengalir dengan hati adalah 90% dari sumber daya, semuanya dituangkan pada mereka, dan mereka sangat dekat satu sama lain. Ketika ulat Sutra Lee pertama kali bergabung dengan lingkaran ini, ia benar-benar dipanggil sebagai adik lelaki, dan perlakuan terhadap Luo Zheng sangat berbeda. Tentu saja, Sutra Lee bukan retribusi, dan dia tidak memenuhi syarat. Lagipula, menurut mereka, kinerja Luo Zheng telah melampaui Mo Yi Jian, dan Mo Yi Jian adalah inti dari inti ilmu pedang, yang sepenuhnya diolah menurut orang pertama. Setelah Luo Zheng duduk, orang-orang ini memperkenalkan diri satu persatu. Sebagian besar murid elit ini adalah orang-orang asli, hampir setengah dari mereka adalah anak-anak tingkat tinggi dari Istana Taishan, dan hampir tidak ada orang yang lahir di pintu yang dingin. Ini juga normal, ingin memasuki kota naga tidak hanya harus membalikkan dinding pedang, dikatakan bahwa ada beberapa level sebelumnya, sulit memasuki kota naga, kebanyakan orang hanya bisa mencoba memasuki Tai Wei. Bahkan setelah naik gunung, sulit untuk mendapatkan halaman independen dan menjadi pedang elit. Tingkat rintangan ini, bahkan anak-anak yang dilahirkan oleh orang-orang biasa, bahkan jika mereka berbakat, tidak dapat mendukung langkah ini. Setelah beberapa perkenalan dan kedinginan, ada juga keakraban di antara mereka. Gao Qi Zheng, yang mengenakan topi hijau, berkata, saya mendengar bahwa Luo Xi Di hanya di sisi lain. Ini sepertinya memasuki negara itu dalam waktu singkat. Luo Zheng telah memasuki empat surga di sisi lain. Di satu sisi, ia telah mengintegrasikan Dewa Kekuatan Totem. Di sisi lain, ia telah memperoleh banyak jiwa di kuil, dan mementumnya secara alami meningkat. Beberapa hari yang lalu, saya berada di sisi lain bang dan saya memasuki kuil surga, jawab Luo Zheng dengan jujur. Sangat cepat. Apakah Luo Xi ditakut tidak ada peluang kecil? Kalau tidak, keempat langit tidak mudah diseberangi. Ketika aku memasuki keempat langit, butuh banyak upaya. Orang-orang itu juga terkejut mengatakannya. Saudara-saudara telah sederhana, Luo Zheng dengan lembut melambaikan tangannya. Elit-elit ini sebagian besar lahir, dan tidak mudah untuk melewati empat hari dalam waktu singkat, tetapi jika ada cukup banyak jiwa untuk dikristalisasi, itu bukan tidak mungkin. Duduk di sebelah Luo Zheng, dia juga berkata, 13 hari lingkaran warna ingin memanjat satu lapisan. Tidak sulit bagi Anda dan saya, tetapi Anda ingin melintasi dunia warna, tetapi itu adalah rintangan. Memang benar bahwa jiwa hari ini langka dan langka, dan harganya tinggi. Juga sulit untuk melewati dunia warna, kata Gao Qi Zheng. Jiwa itu mengkristal, seberapa mahal itu? Mata Luo Zheng bertanya dengan sedikit kilat. Kristalisasi jiwa ini dapat secara langsung meningkatkan level jiwa yang, Luo Zheng juga sangat langka, di sisi lain Luo-Luo tidak meminta harga geometri objek ini, dan Ling Suang belum disebutkan. Jika Anda dapat membelinya dengan senjing, Luo Zheng secara alami akan mempertimbangkannya, bahkan jika dia akan menggunakan warisan qiou. Ketika saya mendengar pertanyaan yang diajukan oleh Luo Zheng, semua orang tiba-tiba tersenyum. Melihat senyum semua orang yang tak berdaya, agak aneh bertanya pada Luo Zheng, bertanya, aku tidak tahu apa yang kamu tertawakan. Selama ada cukup jiwa untuk dikristalisasi, siapapun dapat bergegas melalui dunia warna selama 13 hari, langsung ke dunia hasrat, dan level jiwa juga dapat tumbuh liar. Hal seperti itu dapat digambarkan sebagai obat suci. Luo Zheng Qiong dapat memikirkannya, siapa yang akan menjualnya? Tanya Gao Qi. Sebenarnya, Luo Zheng mengajukan pertanyaan seperti itu, dan itu cukup aneh di hati semua orang yang hadir. Yang ini bisa membaca dan memahami bahwa pertama kali bisa pergi ke lantai 10 dari adik laki-laki itu terlalu masuk akal, kan? Kakak Gao dibesar-besarkan, meskipun beberapa orang membawanya keluar untuk menjual benda ini, tetapi banyak orang yang mau menggunakan barter, belum lagi Liga Tikus juga telah melelang jiwa kristal, ukuran kristal jiwa, menembat 60 juta dewa kristal, katanya dengan jari. Ukuran satu jari, 60 juta dewa. Wajah Luo Zheng tertegun. Yah, kuncinya adalah bahwa semua kekuatan super akan mempertahankan hal ini, diolah dari keluarga, dan Hua Shenjing tidak bisa membelinya sama sekali, kata Mo, yang memandang Luo Zheng lagi dan tersenyum dan bertanya, aku tidak tahu Luo Sidi. Berapa banyak jiwa yang dihargai di bait suci? Pertama kali Anda memasuki kuil, Anda bisa mendapatkan kristal jiwa kecil dari istana surgawi. Tetapi bahkan murid yang naik gunung menerima banyak belas kasihan, dan Luo Zheng juga melihatnya pada hari itu. Aku hanya menunjuk. Aku punya satu setengah jari. Dengarkan Mo Yijian bahwa dia punya tiga jari, bisik seseorang. Lalu semua orang memandang Luo Zheng dan menunggunya untuk menjawab. Para elit ini masih cukup dihargai oleh istana surgawi. Meski begitu, rata-rata hanya satu jari. Luo Zheng menyentuh kepalanya dan segera berkata, aku di kuil, aku telah memenangkan jiwa seukuran kepalan tangan. Mengatakan bahwa dia mengambil kepalan tangan dan membuat pukulan. Orang-orang diteras tenang saat ini. Setelah beberapa napas, bakat menemukan ekspresi monster menatap Luo Zheng. Kelangkaan kristal jiwa, cadangan di kuil mungkin hanya beberapa kepalan tangan, dan Luo Zheng Yi adalah kukulan. Secara khusus, Gao Qi Zheng, menatap Luo Zheng, berkata, mereka mengatakan bahwa Luo Sidi dilahirkan sebagai orang bawah, saya tidak percaya. Jika dia bukan murid Tiangong, dia tidak berani untuk tidak menghormati Kaisar Timur, dia harus curiga bahwa Luo Zheng adalah anak haram Kaisar Timur. Melihat reaksi mereka seperti ini, hati Luo Zheng juga merupakan rahasia. Tidak mengherankan jika Ling Suang mengatakan bahwa pesta pedang yang mengalir dengan hati itu baik untuk dirinya sendiri, tetapi sekarang tampaknya dia bisa mendapatkan banyak kristal jiwa, saya khawatir itu bukan karena penampilannya, itu seharusnya hasil dari upaya Sungai Kiyin dalam gelap. Hanya saja Kiyin He jarang muncul pada orang ini, tetapi ia telah melakukan banyak hal tanpa jejak. Hati Luo Zheng juga tergerak. Setelah semua orang kagum pada kehidupan yang berbeda dari orang yang sama, Gao Qi Zheng adalah pergantian dari depan. Tetapi kesempatan untuk mengkristalkan jiwa hanya sekali. Jika Anda ingin terus mendapatkan kristal jiwa, itu akan sulit bagi Anda dan saya, tetapi kali ini ada kesempatan, saya ingin tahu apakah Luo Sidi tertarik. Petik 2. Apotheosis Ascension to Godot Chapter 2813, Seven Heels Night Mode, Raw Karena kristal jiwa sangat berharga, harga yang ingin Anda dapatkan mungkin sangat besar. Luo Zheng tidak mengungkapkan posisinya, tetapi bertanya, saya tidak tahu peluang seperti apa. Gao Qi Zheng sedikit tersenyum, itu adalah konferensi tujuh bukit, Seven Mountain Club. Ya, kata Gao Qi Zheng, tujuh gunung akan diadakan setiap tiga tahun. Ada tiga pedang utama di Gunung Tiangong, Gunung Taiyi, Gunung Taimu, Gunung Taiming, Gunung Taiking, Gunung Taiksiu, Gunung Taiyue, dan Gunung Taijin. Para elit muda di gunung akan berkumpul bersama. Petik 2. Setelah penciptaan kuil surga, ada Seven Mountain Club yang terkenal, yang juga merupakan fondasi untuk menciptakan istana satu hari. Dengan kemakmuran kuil surga, para murid elit di tujuh gunung besar juga meniru para leluhur dan membuka pertemuan tujuh yama, yang semula dimaksudkan untuk pertukaran para jenius yang paling menonjol dari istana surgawi ini. Kemudian, isi dari Seven Mountain Clubs menjadi semakin banyak dan kemudian menjadi tempat di mana para jenius luar biasa ini belajar. Bahkan para pejabat tinggi kuil surga memberi perhatian lebih dan lebih lagi. Setiap kali, Seven Mountain Clubs akan memberikan banyak dukungan, imbalannya tentu saja banyak. Tiangong juga menganggap konferensi tujuh bukit sebagai peluang untuk alokasi sumber daya, dan metode ini juga dapat menginspirasi para elit di pegunungan. Saudara-saudara ini telah berkata begitu banyak, apakah akan mengundang diri mereka untuk pergi keluar? Semua saudara telah berada di sisi lain dari delapan surga, sembilan surga, kekuatannya bisa lebih tinggi dari saya, jika saya berpartisipasi dalam tujuh pertemuan kecil gunung ini, saya takut tidak menggunakannya. Luo Zheng Dao memiliki keraguannya sendiri. Meskipun Luo Zheng tidak memandang rendah dirinya sendiri, ada juga banyak orang di elit ini. Luo Zheng Kiong tidak tahu, Seven Hills Club bukanlah kontes kekuatan murni, tetapi permainan yang dirancang dengan baik. Jika Anda ingin menang, poin yang paling penting adalah memahami makna sebenarnya dari Tao, kata Gao Qi Zheng. Pegang arti sebenarnya dari Tao. Alis Luo Zheng sedikit terangkat. Gao Qi Zheng mengangguk, Luo Sidi adalah seorang jenius yang dapat membaca Tao. Jika dia berpartisipasi dalam konferensi Tujuh Bukit, dia secara alami akan memimpin. Pada saat itu, saudara-saudara juga dapat diekspos. Meski begitu, bukankah lebih baik menjadi pedang daripada aku? Luo Zheng bertanya. Dalam semua keadilan, Luo Zheng memiliki sedikit minat pada Seven Mountain Club. Mo Yijian, Gao Qi Zheng menunjukkan senyum pahit. Dia pernah berpartisipasi, tetapi dia telah memilih untuk mundur belum lama ini. Di sisi lain bang, aku takut aku merasakan ancaman dari adik laki-laki itu. Sebelum ilmu pedang Luo Zheng lai yang sentimental, Mo Yijian selalu menjadi orang pertama yang hidup dalam dirinya sendiri. Meskipun dia tidak sebagus yang lain, tidak ada yang meragukan statusnya. Penampilan Luo Zheng di menara aliran jantung menunjukkan segalanya, belum lagi bahwa Mo Yijian dan Luo Zheng awalnya memiliki kontradiksi, dan mungkin mereka merasakan tekanan dan ingin tumbuh. Para elit ini memandang minat Luo Zheng dan hatinya agak cemas. Dia berkata dengan cepat, ada banyak keturunan dari tujuh gunung. Jika saudara lelaki Luo Zheng berpartisipasi, kita akan memenangkan kontes Seven Mountain Club. Orang-orang dapat dibagi menjadi satu jari jiwa, ketika Anda berpisah untuk memberikan Luo Sidi, tetapi juga membiarkan ranah jiwa yang Luo Sidi naik. Selain itu, kamu bisa memenangkan sisi lain dari harta karun itu. Gao Qi Zheng menambahkan, meskipun mereka mengatakan banyak, Luo Zheng masih menggantung senyum yang tidak asin atau ringan. Dan aku mendengar bahwa tahun ini, orang dewasa Hechi akan mengambil salah satu harta karun pantai kelas satu mereka, dan menghadiahi mereka sebagai yang terbaik. Pedang itu diciptakan oleh Sujia, bernama Feng Kijian. Dikatakan sebagai batu yang lahir di Zhongshan. Di tempa, petik 2, Luo Zheng Zheng berpikir tentang bagaimana menolak undangan mereka, dan setelah mendengar harta kelas satu lainnya yang ditempa oleh batu itu, mata tiba-tiba berubah cerah. Segel batu. Sekarang Luo Zheng telah mendapat totem kekuasaan, kekuatan pantai lain yang bisa dilepaskan bisa 1200 dewa, tetapi dengan dagingnya tidak bisa memainkan semua kekuatan. Dia masih kesal sebelumnya, di mana menemukan batu ekstra untuk menguatkan dirinya. Saya tidak berharap bahwa sekarang ada kesempatan. Karena pedang ini memurnikan batu, ia harus memurnikannya menjadi larutan batu penyegel. Luo Zheng tidak bisa melakukannya, tetapi keluarga Su bisa melakukannya. Gao Qi Zheng dan yang lainnya menatap wajah Luo Zheng, dan hatinya sedikit gembira, apakah itu seperti minat Luo Sidi pada pedang Feng Kijian? Di mana mereka jelas, Luo Zheng sedang mencoba untuk memperbaiki harta kelas satu ke ujung yang bagus ini. Luo Zheng tidak menanggapi secara positif, hanya bertanya, saya tidak tahu konferensi Seven Hills, hari apa. Lima hari kemudian, kata Gao Qi Zheng. Ini masalahnya, maka aku akan pergi dengan saudara-saudara pada hari itu, Luo Zheng mengangkat tangannya. Ketika saya mendengar bahwa Luo Zheng telah berjanji, wajah-wajah elit ini menunjukkan warna bahagia. Jika Luo Zheng Kiong keluar dari kuda, kemungkinan bahwa pendekar pedang kita yang penuh hati akan menang mungkin sangat meningkat. Tetapi semua orang perlu dipersiapkan, dan mereka yang membaca tau tidak hanya akan memiliki hati dan pikiran kita. Jika Mo Yijian dan Luo Sidi pergi bersama, aku khawatir itu adalah paku di papan tulis, tapi sayangnya. Orang-orang ini awalnya ingin meyakinkan Mo Yijian, tetapi dia tidak muncul setelah dia memilih untuk mundur, Gao Qi Zheng pergi ke sisi lain untuk menemukan Mo Yijian, dan dia tidak menemukan apapun. Kembali di halamannya sendiri, retakan di lantai dua halaman telah diisi ulang oleh Xiao Yin. Luo Zheng Duan masih memikirkan, Seven Mountain Club yang duduk di kamarnya. Seven Mountain Clubs, apakah game ini dirancang dengan baik? Dan permainan ini, apakah ini terkait dengan arti sebenarnya dari tau? Mereka menatapku karena aku bisa mengingat makna pedang yang abadi. Pedang itu disegel, aku pasti akan mendapatkannya. Namun, kuil surga tidak lebih dari istana tau kecil. Di jantung pedang, ada orang kuat seperti Mo Yijian, dan di gunung lain, ada beberapa orang yang tidak lebih lemah dari Mo Yijian. Memikirkan hal ini, tangan Luo Zheng dan simpul cahaya, sekali lagi membentuk lapisan pesona, menjangkau, selembar kertas akan tersebar di depan Luo Zheng. Makalah ini mencatat bahasa sansekerta yang diuraikan di atas kertas kuning. Luo Mian telah mencoba dua teks bahasa sansekerta untuknya. Dia tidak pernah mempraktikkannya. Di satu sisi, dia secara halus mempelajari pedang, dan di sisi lain, kesulitannya sendiri terlalu besar. Karena ilmu pedang tidak bisa dihindari, Luo Zheng harus bersiap sejak dini. Matanya tertuju pada kertas, dan ia mulai berbisik sesuai dengan hukum. Mirip dengan situasi Luo Mian pada saat itu, ketika ia mulai membaca, ia merasakan pedang tajam terbentuk di benaknya. Pedang ini membengkak ke langit dan melintasi jiwanya dan langsung menuju ke langit. Pergi jiwa Luo Zheng berkali-kali lebih kuat dari jiwa Luo Mian. Matanya tiba-tiba melintas, dan ilmu pedang tajam dalam benaknya ditekan keras. Pendekar pedang ini tampaknya dilahirkan dengan pikirannya sendiri. Pada kesempatan menguraikan bahasa sansekerta, Luo Zheng tiba-tiba menemukan bahwa ini agak mirip dengan pedang pembunuh yang tercatat dalam pedang mengalir jantung. Apotheosis Ascension to Godot Chapter 2814 Special Cyclone. Selama waktu ini, Luo Zheng menghadapi masalah aneh ketika menggali pedang. Roh hati sangat berbeda dari pedang tertinggi lainnya. Ini adalah metode budidaya diri, dan ada beberapa pembunuhan yang sangat kuat yang tercatat dalam roh hati. Metode penanaman. Menurut catatan, tampaknya waktu yang dihabiskan di menara aliran jantung cukup lama, dan itu dapat direalisasikan dengan sendirinya. Oleh karena itu, Luo Zheng telah belajar begitu lama dan belum menguput kekuatan gaib. Namun, bahasa sansekerta Luo Zheng, yang baru saja dia baca, dapat membuat pikiran mengubah pedang, tetapi ini mirip dengan pedang pembunuh dalam pedang yang mengalir deras. Saya tidak tahu apa hubungannya. Terjemahan tulisan Luo Nian sekitar seribu kata. Luo Zheng Qiang menekankan ilmu pedang tipis di benaknya dan terus melafalkan kata-kata di atas. Dengan nyanyiannya yang konstan, Luo Zheng jelas merasa bahwa ilmu pedang yang terakumulasi dalam pikirannya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dan pendekar pedang itu terus bertambah. Ketika dia membaca lima salib, kekuatan ilmu pedang ini telah membuat Luo Zheng tidak dapat meremehkan, seperti gunung berapi aktif, untuk disemprotkan kapan saja dan di mana saja. Setelah pedang dihancurkan, tingkat kerusakan mungkin jauh lebih besar daripada penyanyi. Luo Zheng mengerutkan kening dan harus berhenti, dan pendekar pedang yang terus-menerus menyeduh perlahan bubar. Begitu dia menyadari bahwa Taoisme itu alami dan bahwa dia baik dan jahat, walaupun dia berada di bawah tekanan berat, dia akan maju selangkah demi selangkah, tekanannya tidak cukup untuk berakibat fatal. Tetapi pemahaman bahasa Sanskrita ini sangat berbahaya, apakah itu salah? Bahkan jika itu adalah dewa sejati yang sangat tidak cocok dengan pedang, itu tidak akan memiliki perlawanan yang kuat untuk pertama kalinya. Apakah itu tidak benar? Dua teks Sanskrita itu awalnya ditempatkan setelah ilmu pedang abadi. Apakah kamu harus saling mengambil? Memikirkan hal ini, ada kilatan cahaya di benak Luo Zheng. Jadi dia sekali lagi diam-diam mengingat makna sejati abadi. Sekarang Luo Zheng Nian sangat cepat, tidak ada blok, dan di antara seratus nafas, dia sudah mengucapkan kata terakhir. Pada saat yang sama membaca, Luo Zheng meninggalkan matanya di atas kertas dan terus membaca bersama dengan isi terjemahan Luo Nian. Hei, kali ini, di bawah nyanyian, pendekar pedang di lubuk pikiranku tidak muncul. Alih-alih, ada topan tak terlihat yang mulai naik perlahan-lahan. Ketika topan berputar, hati Luo Zheng tiba-tiba merasakan perasaan aneh. Apa ini? Meskipun Luo Zheng tidak dapat mengidentifikasi topan, dia masih memiliki penilaian yang kasar. Jika Anda mulai mengucapkan mantra langsung dari dua bahasa Sanskrita, Anda akan memiliki pedang yang akan menebas diri Anda sendiri. Jika Anda mengikuti kebenaran pedang yang abadi, Anda akan memiliki topan ini. Tetapi apakah itu topan atau pedang, energinya hampir sama. Namun, topan ini menjadi hangat dan tidak berbahaya bagi Luo Zheng. Luo Zheng hanya berhenti sebentar dan mulai melafalkan. Ketika ia terus melafalkan, topan mulai meluas, dan tekanan masa lalu muncul kembali. Ketika dia sekitar 100 kata, Luo Zheng tidak bisa membaca lagi. Bahkan dengan kekuatan jiwanya saat ini, dia tidak tahan dengan tekanan yang ditimbulkan oleh topan. Merasakan topan di pikiranku, mata Luo Zheng menunjukkan perasaan gembira. Tampaknya setelah kedua bahasa Sanskrita, itu memang bantalan pedang yang benar abadi. Tidak peduli apakah itu adalah makna sejati abadi dari kultifasi, atau makna alami dari taoisme, tidak ada energi khusus yang telah lahir. Ini makna sejati ini pada dasarnya adalah cara menggunakan dan memahami energi yang berbeda dari tao-tao. Sekarang setelah topan baru lahir, tentu saja ada makna baru. Bisakah siklon ini digunakan? Luo Zheng mencoba beberapa kali dan mencoba mengosongkannya dari pikirannya atau memindahkannya ke pedang, tetapi dia gagal. Mungkin topan ini terlalu lemah untuk terbentuk sepenuhnya. Dalam lima hari ke depan, Luo Zheng mencoba melewati batas, seratus kata, atau mencoba menggunakan topan, tetapi keduanya gagal, dan setiap kali mencoba, ia selalu bisa merasakan perubahan topan. Perubahan ini tidak berada dalam kendali Luo Zheng. Dia dengan samar berpikir bahwa topan ini seperti makhluk hidup. Ketika topan itu diberhentikan, itu bahkan berubah menjadi tak berwujud kecil yang tak terhitung jumlahnya dan mulai berkeliaran. Dan jalur setiap jalan umumnya serupa, tetapi untuk alasan mengapa topan ini begitu berenang, Luo Zheng tidak bisa mengatakannya. Lima hari kemudian, ulat sutrali muncul lagi di halaman rumahnya sendiri. Hari ini adalah hari konferensi tujuh bukit. Ketika Luo Zheng bersiap untuk itu, ia dan Li Sutra keluar dari halaman. Aku tidak tahu di mana Seven Mountain Club berada. Luo Zheng bertanya, Luo Zheng kiong ikut bersamaku, Li Sutra tersenyum. Menuju ke halaman independen ini, seberapa jauh dari kanan, lebih dari 20 orang menunggu Gauqi Zheng di ruang terbuka di depan. Sebuah kapal terbang yang luar biasa indah terbentang di tengah lapangan. Luo Zheng juga melihat banyak kapal terbang, tetapi yang ini sangat mewah, lapisan luar dari kapal terbang itu bertatahkan cangkang halus, dan pegangan kapal terbang itu dibungkus dengan kulit halus dengan benang emas. Titik. Elit pedang hati ini luar biasa dalam bakat mereka dan kaya dalam keluarga mereka. Luo Zheng kiong ada di sini, tolong, Gauqi Zheng tersenyum dan memberi isyarat untuk bertanya. Setelah semua orang naik ke kapal, perahu itu bergetar dan berayun, bahkan jika itu terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, itu hanya setengah jalan di langit dan pesona seperti sarang lebah tiba-tiba muncul di langit. Ini adalah pesona Gunung Taiyi. Tidak setiap kapal terbang dapat masuk dan keluar dari Gunung Taiyi sesuka hati, jika hasil dari intrusi paksa adalah hancurnya kapal terbang. Saat mereka menyeberangi pesona, dua kapal terbang lainnya juga terbang keluar dari Gunung Taiyi, dan mereka menempelkan tas kapal terbang tempat Luo Zheng berada. Pada saat yang sama, orang-orang muda di dua kapal terbang bersiuh. Pertempuran tahun ini tidak buruk, Gao Qizeng. Sepertinya aku tidak melihat anak Mohijian, apakah kamu takut untuk berpartisipasi? Jika dia tidak datang, lebih baik bagimu untuk menyerahkan ilmu pedang secara langsung. Orang-orang di kedua kapal itu mencibir dengan tidak sopan. Mendengar kata-kata konyol itu, para elit hard-hard swat tidak terlalu tampan, Gao Qizeng mengendalikan kapal terbang untuk tenggelam, dan segera menyingkirkan dua kapal terbang. Tanpa perkenalan orang lain, Luo Zheng juga bisa menebak bahwa orang-orang ini adalah pedang dan pedang. Kakak laki-laki, karena orang-orang ini milik Gunung Taiyi, mengapa ada permusuhan kepada pendekar pedang itu? Tanya Luo Zheng. Gao Qizeng memiliki wajah hitam dan mendengar interogasi Luo Zheng. Dia tersenyum tak berdaya, Gunung Taiyi adalah puncak utama dari Tiangong, dan tiga pendekar pedang juga saling bertarung. Ini juga merupakan hasil dari keseimbangan, jika tidak tiga pedang utama bersama-sama, puncak lainnya tidak tertandingi, jadi tiga pedang kami juga saling bersaing. Petik 2. Sebenarnya, Gao Qizeng tidak memberi tahu alasan sebenarnya. Pedang aliran sentral dari tiga pendekar pedang itu sebenarnya yang terlemah, dan bahkan ada berita bahwa pendekar pedang sentimental telah dihilangkan. Pendekar dan pendekar selalu meremehkan pedang hati, dan itu juga kemunculan Mo Yijian yang menyelamatkan wajah pendekar pedang itu. Karena itu, Mo Yijian tidak bermain, Gao Qizeng akan menemukan Luo Zheng dengan bersemangat. Apotheosis Ascension to Godot Chapter 2815 Finggi Dikelilingi oleh pegunungan di Cina Tengah, setelah Gunung Taimu, ketinggian gunung-gunung raksasa menurun pada gilirannya, membentuk barisan puncak yang sempit dan berbahaya. Melihat ke bawah dari ekstrim, itu seperti naga, dan kota naga ada di sisi Gunung Taiyi, seperti sentuhan akhir naga ini juga merupakan asal dari kota naga. Kakak senior, karena jiwa dari negara adik kuasa utama kekurangan pasokan, bagaimana bisa Seven Hills Society memberikan begitu banyak hadiah, bahkan tahu bahwa peringkat teratas akan keluar? Tanya Luo Zheng. Lagi pula, Seven Hills Club akan diadakan setiap tiga tahun sekali, bahkan jika tiangong kaya, penghargaan ini cukup dikalahkan. Gao Qizeng sedikit tersenyum, tetapi berkata, karena waktu tidak cukup. Ini tidak cukup waktu. Luo Zheng belum pernah mendengar kalimat ini untuk pertama kalinya. Luo Sidi merasakan situasi di dunia ini. Tanya Gao Qi, Angkang Xianghei, jawab Luo Zheng. Meskipun ada enam negara kekacauan di bawah pemerintahan saat itu, selain masalah di prefektur Guanshan, negara-negara lain sama sekali tidak takut. Ini juga dibuktikan dengan kunjungan Luo Zheng ke Guanshan. Ini memang benar, bukan saja istana surgawi kita, tetapi alien yang lebih kuat di dunia ibu, dan sekarang mereka telah tenang. Dapat dikatakan bahwa seratus tahun terakhir adalah era ketika dunia ibu adalah kekacauan yang paling sedikit, Gao Qizeng setuju. Tapi situasi ini tampaknya tenang, tetapi bagian dalamnya beromba. Kekuatan super telah membentuk titik keseimbangan halus untuk beberapa alasan, tetapi keseimbangan ini sangat rapuh. Setelah ketidakseimbangan selesai, seluruh dunia ibu mungkin akan jatuh ke dalam nyala api. Tentu saja, Tiangong tidak bisa sendirian, jawab Gao Qizeng. Setelah Gao Qizeng adalah nama yang terkenal, dia berdiri lebih tinggi dan terlihat lebih jauh. Jadi tujuh kali terakhir dari konferensi tujuh bukit, setiap kali ganjarannya secara bertahap kelebihan berat badan, tetapi juga untuk merangsang kita untuk bekerja lebih keras, kata Gao Qizeng. Aku mengerti, Gao Siksyong, Luo Zheng Yi menganggu. Meskipun Gao Qizeng tidak mengatakan terlalu jelas, Luo Zheng juga tahu bahwa perselisihan ini mungkin berbeda karena pilihannya. Seperti yang dikatakan Kim Yin He, tingkat kekacauan di dunia dekat dengan titik kritis itu, dan sebelum ambang batas datang, semuanya harus dilihat. Setelah kapal terbang melintasi gunung Taimu, Anda dapat melihat bahwa kota-kota besar membentang di pegunungan. Jumlah absolut ras manusia mungkin tidak sebagus banyak alien, tetapi telah mengalami perkembangan yang hampir tak terbatas, dan jumlah absolutnya cukup besar. Populasi setiap kota besar dihitung dalam puluhan juta, dan ada lebih dari 100 kota besar mengikuti jejak kota-kota besar. Di atas kota-kota besar, ada juga sejumlah besar kapal terbang di udara, dan mereka mengikuti aturan dan tampak terorganisir dengan baik. Hei! Hei! Sebaliknya, dua kapal terbang dari Jian Jian dan vaksi Jian Jian agak terlalu banyak, mereka bersiul sebelum dan sesudah, berdiri terbalik di udara, melayang-layang, dan kadang-kadang meledak dengan kegembiraan dan berteriak, kapal-kapal terbang lain yang terganggu terhindar. Namun, kapal-kapal terbang di kota-kota besar ini milik beberapa karavan dan keluarga kecil, di hadapan dua kapal terbang dari Gunung Tai, mereka takut untuk bersuara. Orang-orang ini, sesat nafas semakin berat, katanya, menggelengkan kepalanya. Sudah lama sejak pedang itu ditekan, terutama orang-orang yang dikirim oleh pedang, semuanya nerotik, yang lain tertawa. Orang-orang ini dapat memahami Jian Jian dan Jian Jian. Dalam hal metode budidaya, ilmu pedang mungkin adalah yang paling santai, tetapi juga faksi yang paling penting dari bakat. Apakah itu pendekar atau pendekar, pemerasan para murid cukup ketat, terutama ilmu pedang bahkan lebih buruk. Setelah setengah jam, kecepatan kapal terbang akhirnya melambat di depan gunung, gunung itu tampaknya telah terputus oleh lapisan, dan puncak gunung ditutupi dengan berbagai gaya arsitektur. Kapal terbang berhenti tepat di depan sebuah bangunan yang luas, dan Luo Zheng turun bersama orang banyak. Bangunan ini sudah menjadi tempat bernyanyi dan menari. Di panggung tinggi di kejauhan, deretan gadis dalam tarian dan nyanyian bubuk. Murid-murid gunung lainnya datang ke mayoritas, masing-masing dari mereka adalah tempat duduk yang terpisah, dan ada pelayan dan teh di sebelah mereka. Ini mungkin merupakan kerja keras yang lama, dan kebanyakan orang menikmatinya. Gao Qizeng memasuki kelompok dengan sekelompok orang, dan tiba-tiba menarik perhatian semua orang. Pedang aliran jantung datang. Hei, pria kecil terakhir yang tidak bisa hidup, sepertinya sudah pergi. Terakhir kali Seven Mountain Club adalah Mo Yijian memimpin pendekar pedang yang menggerakkan hati untuk memimpin, sehingga ilmu pedang yang selalu terkenal itu tidak murah, pedang-pedang lain di gunung tidak bahagia, kali ini mereka secara alami luar biasa. Awasi terus. Gao Xiong, Mo Yijian anak itu, tanya seorang lelaki besar di depan meja tidak jauh dari sana. Pria besar ini bernama Kichong, yang merupakan telinga generasi muda Taikingshan. Kakak Ki, Gao Qizeng mengangkat tangan, Mo Sidi mundur, merindukan keikut sertaan dalam pertemuan tujuh gunung ini. Apakah ini mundur? Kichong haha tersenyum, aku takut anak itu takut untuk datang. Itu mengecewakan. Hahaha. Orang-orang di sekitar Kichong juga tertawa. Mo Yijian tidak bisa datang, itu adalah kabar baik bagi mereka, tetapi upaya dangkal masih akan cukup. Para elit ilmu pedang baru saja duduk, dan pendekar pedang dan pendekar pedang juga telah memasuki lobi, kedua pendekar pedang itu sangat kuat. Tujuh orang di pegunungan telah duduk berturut-turut, tetapi masih ada lowongan di depan setiap penggemar. Luo Zen melihat pada lowongan dan bertanya dengan aneh, karena ketujuh gunung telah dihitung, mengapa mereka meninggalkan posisi ini. Gao Qizeng menjawab, itulah posisi gunung. Sistem Tiangong adalah sekte otentik dari setiap raja gunung. Mereka tidak bergabung dengan sekolah pedang dan status mereka terlepas. Di si, bahwa Ling Suang juga milik belenggu gunung Taiyi. Luo Zen berhati. Luo Zen dan Ling Suang telah tawar-menawar dengan pedang yang sebenarnya dan kimbo. Mereka telah menyebutkan bahwa dia dan pedang Taiyi. Jika itu bukan berlebihan Ling Huo, dia adalah sekte gunung Taiyi. Aku ingin tahu apakah itu akan datang hari ini. Pada saat ini, ada hawa dingin yang samar di gerbang. Seorang wanita berpakaian rok panjang berjalan perlahan, di kedua sisi istana, ada 10 orang yang mengikutinya. Penampilan wanita itu sangat menakjubkan, tetapi wajahnya sedingin gunung es, seolah-olah dia tidak pernah tersenyum seumur hidupnya. Di bawah udara dingin, pita pada kostum istana menari. Ketika wanita itu masuk, lobi ruangan yang sungi tiba-tiba menjadi tenang, dan mereka menaruh hormat pada pingsan wanita. Gao Qi Zheng sedikit menoleh dan berkata kepada Luo Zen, Feng Ge, Putri Bungsu Kaisar Timur, dikatakan telah dibawa kembali dari sarang. Meskipun Tiangong dibagi menjadi tujuh gunung, Kaisar Timur adalah kepala istana surgawi, karena Feng Ge ini adalah putri biologis Kaisar Timur, secara alami wanita ortodoks dari Kaisar Timur Tai. Apotheosis Ascension to Godot Chapter 2816, Taimu Mountain Ketika dia mendengar Gao Qi Zheng, Luo Zen sedikit terkejut, sarangnya bukan Jin Wu. Bagaimana mungkin Kaisar kembali dari sarangnya? Luo Sidi tidak tahu, Dong Huang dan Kaisar Jun kita adalah saudara yang sangat baik, tetapi baru kemudian melepaskan kejahatan, kata Gao Qi Zheng dan menggelengkan kepalanya. Hubungan antara Dong Huang Tai dan Kaisar Jun sangat baik. Alasan mengapa ia berpisah adalah karena jalan pilihannya berbeda, dan akhirnya ia berangsur-angsur hilang. Konferensi tujuh bukit hari ini, jangan bicarakan ini, kata Gao Qi Zheng, di gunung Tiangong kita, ada dua wanita yang bisa disebut Tiangong Suanyu. Salah satunya adalah Feng Ge. Yang kedua, Luo Zheng bertanya. Itu adalah saudara perempuan Ling Suang di gunung Tai. Watak Ling Suang berlawanan dengan Feng Ge. Itu hidup dan antusias, jauh lebih indah daripada lagu Phoenix, Gao Qi Zheng tertawa. Luo Zheng tertegun dan mendengarkan evaluasi tinggi Gao Qi Zheng tentang Ling Suang. Dia tentu saja sangat terkejut. Feng Ge membawa orang-orang lurus, dan para elit dari setiap gunung bangkit dan pergi memberi hormat. Feng Ying Xia. Sampai jumpa di bawah Phoenix. Petik 2 Petik 2 Lagu Phoenix adalah tanpa ekspresi, dan tidak ada orang lain, tidak ada yang menanggapi orang lain, dan telah duduk di posisi teratas. Setelah Phoenix duduk, seseorang masuk di pintu masuk, itu adalah belenggu gunung Tai King. Tiga orang muda di gunung Tai King tersenyum dan menyapa mereka yang akrab dengan mereka. Mereka juga duduk di depan. Berikutnya adalah hubungan antara gunung Tai Siu dan gunung Tai Yue. Ketika mereka duduk, ada langkah kaki lain di ambang pintu, dan kemudian seseorang menyapa mereka terlebih dahulu, Sister Ling Ling, saya sudah lama tidak melihat Anda. Frost Sister, aku belum melihatnya selama dua tahun, itu sebenarnya kenaikan besar. Petik 2 Petik 2 Ling Suang mengenakan rok pin pucat hari ini, roknya tidak panjang atau pendek, tepat, hidup tanpa kehilangan keindahan lembut, mungil dengan sedikit main-main. Dia tidak sesombong Feng Ge, juga merupakan praktik yang biasa untuk berteman di hari kerja, di Istana Surgawi, popularitasnya juga sangat baik, bahkan para elit itu juga seorang gadis krim. Jika ada yang berani menyebutnya Feng Ge, maka saya khawatir ini akan menjadi buruk. Ling Suang melambai kepada semua orang, dan juga berjalan dengan langkah ringan. Es gunung Taiyi ada di sini, aku akan menyapa, Gao Kizeng menunjukkan warna kegembiraan di matanya. Kegembiraan ini juga mengandung hati cinta. Ling Frost berjalan setengah jalan, dan matanya terus berpatroli. Dengan kemampuan Luo Zheng, ia harus memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konferensi Seven Hills, tetapi Luo Zheng mungkin tidak mau datang. Di bawah pelayaran ini, kala jengking yang indah memancarkan sedikit kilau, dengan sentuhan warna di wajah mereka, yang datang dari sisi Gao Kizeng. Sister Ling Ling, Gao Kizeng mengungkapkan senyum pezoh. Dia tidak berharap Ling Suang mengambil inisiatif untuk datang kepadanya. Ling Suang membungkuk sedikit pada Gao Kizeng. Ketika dia menyapa, dia menyeberangi Gao Kizeng dan duduk tepat di sebelah Luo Zheng. Dia tersenyum dan berkata, aku tahu kamu akan berpartisipasi dalam konferensi tujuh bukit. Luo Zheng terlihat seperti biasa, aku ingin tahu apakah kamu akan datang. Tentu saja aku akan datang. Seven Mountain Club itu menyenangkan. Dan hanya sekali dalam tiga tahun, bagaimana aku bisa melepaskan kesempatan ini. Kata Ling Frost. Dia hampir bergantung pada sisi Luo Zheng dan secara alami relatif terhadap kerabat Luo Zheng. Gao Kizeng melihat adegan ini, bos matanya, dan butuh beberapa saat untuk bereaksi, kamu, kamu awalnya tahu. Tidak hanya Gao Kizeng terasa aneh, tetapi elit ilmu pedang yang mengalir deras, serta elit lainnya di gunung, tidak dapat diterima. Meskipun Ling Suang mudah didekati, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah gaya pelacuran setiap orang yang akan menunjukkan kerabat tersebut dengan orang lain. Apakah kita tahu aneh? Ling Suang menyipitkan matanya. Gao Kizeng tampak sedih dan tersenyum, itu benar. Tidak mengejutkan, adegan ini telah melukai hati banyak orang. Ling Frost sama sekali tidak menyadari hal ini, tetapi dia khawatir dan bertanya, apakah sisi lain surat itu diintegrasikan dengan lancar. Yah, Luo Zheng menganggu. Kamu bisa memainkan beberapa kekuatan. Petik 2, petik 2. Tepat ketika keduanya berbisik, barisan orang masuk di pintu. Ada seorang putra. Tolong datang ke sini. Petik 2, petik 2. Pejalan kaki ini adalah belenggu Gunung Taisan. Su Yuwei yang dipimpin itu mengenakan jazz hitam, dan dia sangat cakep dan penuh antusiasme. Pada tahun-tahun ini, Gunung Taisan meningkat pesat, telah mengejar ketinggalan dari mobil-mobil Tile Street di Gunung Kishan, samar-samar mampu mengimbangi Gunung Tai. Posisi Su Yuwei di banyak departemen juga meningkat. Dia tersenyum pada kerumunan, tetapi setelah sekilas mata, itu ditetapkan pada Ling Suang, senyum pingsan yang asli berkedip pergi, digantikan oleh wajah membunuh. Setelah menarik diri dari sisi lain, Su Yuwei mengirim seseorang untuk menyelidiki berita tentang Luo Zheng. Namun, ada sangat sedikit berita tentang Luo Zheng. Meskipun ia ditemukan telah memasuki lonceng, ia pergi ke sekolah pedang jantung. Pengalaman di kota, proses naik gunung, del, semuanya kosong. Adalah masuk akal untuk mengatakan bahwa catatan-catatan ini sebenarnya disimpan secara rahasia di kuil surga. Situasi ini jelas sengaja dihapus. Dengan sifat Su Yuwei, dia secara alami akan menemukan masalah dengan Luo Zheng. Namun, Luo telah terdaftar di pedang hati, tetapi itu akan sedikit menyusahkan, bahkan jika dia adalah keponakan dari Tuan Gunung, jika dia benar-benar berlari ke jantung pedang, dia masih cemburu. Dia melihat Ling Suang duduk di sebelah pria dan berperilaku kerabat, dan pria itu duduk di sebelah Gao Qi Zheng. Dari sosok dan suasana Luo Zheng, itu mirip dengan jiwa di kuil. Hampir dalam sekejap mata, ia telah menilai identitas orang ini, yang persis seperti yang ia temukan sejak lama. Hei! Su Yuwei hampir tidak ragu, dan dia datang dari Ling Ling Suang. Gao Qi Zheng juga membungkuk pada Su Yuwei, apakah ada seorang putra, saya tidak tahu apa. Tidak masalah bagimu, pergi, kata Su Yuwei dingin. Su Yuwei mengambil nafas ini dan segera menarik perhatian semua orang. Gunung Taimu mengangkat masalah ini ke Gunung Taiyi, untuk sementara waktu, para tetua dari kedua gunung itu bahkan membuat keributan tentang hal itu. Bahkan Phoenix yang tidak menyipit, tetapi juga memalingkan kepalanya, mata dari mata halus, sedikit kilatan cahaya aneh. Hari ini adalah hari konferensi Tujuh Bukit. Aku tidak ingin melihatmu di sini, beri aku. Keluar. Su Yuwei berkata dengan suara dingin dan bangga. Liu Mei dari Ling Frost mengangkat, dan berkata, Su Yuwei, kamu. Jika aku tidak menggulungnya, Luo Zheng, yang duduk di posisi itu, menyela Ling Frost. Apakah Anda memenuhi syarat untuk mengatakan tidak? Mulut Su Yuwei sedikit miring, dan ada cibiran di matanya. Nafas seluruh orang juga meroket. Semua orang melihat Su Yuwei sebagai tampilan ini, dan dia juga mengerti bahwa masalah ini tidak dapat dilakukan hari ini. Wajah Gao Qi Zheng dan Yang Mu juga sangat cemas. Lebih dari 20 elit Heart Swap School adalah yang terkuat di Gao Qi Zheng. Sebagian besar orang lain berada di sisi lain asteris-asteris, dan mereka telah mencapai lantai ke-11 di sisi lain. Gao Qi Zheng adalah lantai ke-13 di sisi lain. Namun, Gao Qi Zheng tidak berani menyinggung Su Yuwei sebagai Raja Gunung. Apotheosis Ascension to Godot Chapter 2817, Throw It Out Bagaimanapun, Luo Zheng adalah murid dari Sekolah Pedang Jantung, dan diundang oleh Gao Qi Zheng. Gao Qi Zheng hanya bisa mengatakan dengan kulit kepala yang keras, ada seorang putra, Luo Sidi adalah elit dari pedang pedas hatiku. Kali ini aku akan menghadiri konferensi Seven Heels. Maukah kau mengusirnya seperti ini? Banyak omong kosong. Di mana Su Yuwei mendengarkan Gao Qi Zheng. Masih ringan untuk mengusir Luo Zheng, dan dia tentu saja tidak akan membiarkan anak ini pergi begitu mudah. Langkah Su Yuwei yang tampaknya buas sebenarnya mengungkapkan orang yang cerdas. Lin Frost ditakdirkan untuk menemukan pasangan. Meskipun Tiangong sangat besar, itu juga merupakan generasi, tetapi hampir semua dari mereka yang memenuhi syarat untuk mengejar dia berkumpul di sini. Hari ini dia akan membuat gerakan yang tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk Taisan. Pada saat itu, ayahnya akan memberi tekanan pada Gunung Taiyi, dan saya khawatir itu akan bisa datang. Aku awalnya memberimu pilihan yang layak untuk keluar, bukan untuk makan roti, maka jangan salahkan aku. Napas Su Yuwei dalam tubuh tiba-tiba pecah, tangannya seperti dua tang, langsung menuju Luo Zheng. Tingkat jiwanya telah mencapai puncak dari hari ke-13 dunia warna. Perpaduan sisi lain dari token diperoleh di kuil. Tangan bebas untuk menjepitnya, dan kekuatan ledakan penuh dengan 200 dewa. Su Yuwei ingin menghancurkan lengan Luo Zheng, dan kemudian menjatuhkannya langsung ke bawah gunung. Meskipun bangunan itu tidak di sisi gunung, kekuatan ini melemparkannya beberapa puluh mil jauhnya. Ada hal yang nyata untuk putranya. Anak itu akan menjadi jahat. Empat lelaki surgawi, dan menjadi seorang putra bukanlah level, mengapa mulut seperti itu sulit. Mengakui kesalahan dan pergi sendiri, mati untuk menghadapi dan hidup menderita. Luo Zheng, hati-hati. Yu saudaraku, tolong aku. Teriak Ling Frost. Gunung Taiyi adalah puncak terbesar kedua di Tiangong, di antara mereka ada banyak elit. Nama Yu Gei di Ling Suangkou adalah Song Feiyu, dan juga salah satu yang luar biasa. Song Feiyu dan murid Taiyi Xian lainnya selalu bersikap menunggu dan melihat, mereka juga tidak mau memprovokasi Su Yuei, selama Su Yuei tidak menyakiti Ling Suangkou. Tapi sekarang Ling Suangkou memiliki permintaan, Song Feiyu tidak bisa didinding, tapi dia ingin memblokirnya saat ini. Sudah terlambat. Hei. Tangan Su Yuei diikat ke lengan Luo Zhengkou, dan wajah Su tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda kesalahan. Adegan yang dia bayangkan tidak terjadi. Lengan Luo Zhengkou tidak terlihat seperti darah dan daging, tetapi harta benda yang padat dan miring. Jangan katakan bahwa itu hancur. Ketika Su Yuei berada di belenggu, dia melihat wajah Luo Zhengkou seperti senyum dan senyum. Dia tidak tahu apa arti senyum Luo Zhengkou. Yang lain juga membingungkan, Su Yuei tampaknya sangat antusias untuk memegang lengan Luokou, seperti dua pria besar yang menarik dan menarik. Pada saat ini, lengan Luo Zhengkou sedikit terpelintir, lengannya meluncur seperti ikan, dan ia membalikkan punggungnya ke lengan Su Yuei. Dalam prosesnya, Su Yuei juga mencoba melawan, tetapi kekuatan yang muncul pada saat ini sekali lagi telah melebihi harapannya. Dia tidak punya cara untuk menolaknya. Su Yuei merasa agak tidak terduga di hatinya, dan berbicara peringatan dari giginya, kamu berani. Tetapi ketika dia tidak menyelesaikan peringatan ini, dia merasakan angin puyuh dan kekuatan yang kuat diberikan pada dirinya sendiri, kemudian dia melihat meja dan kursi, balok dan tiang, atap, kapal terbang, sungai, gunung, dan terus-menerus menjauh darinya. Ola itu sangat tenang. Para wanita menari di atas panggung juga berhenti tampil. Semua orang memandang Luo Zhengkou dengan ekspresi yang tidak bisa dimengerti. Terlepas dari statusnya, Su Yuei jauh lebih kuat dari Luo Zhengkou, tapi adegan itu terjadi begitu saja di bawah mata mereka. Bukan Luo Zhengkou yang diusir, tetapi Su Yuei. Oh, duduk di depan lagu Phoenix, mengungkapkan senyum langka, dia tidak maju untuk menghentikan arti pertarungan ini, tetapi menatap Luo Zhengkou dengan tatapan bahagia. Yang lain masih diam. Pada saat tangan Luo Zhengkou, mereka sudah melihatnya. Meskipun Luo Zhengkou hanya memasuki empat surga, perpaduan sisi lain dari token mungkin luar biasa, dan kekuatan yang baru saja meletus jelas jauh melampaui Su Yuei. Ini bisa menjadi manifestasi dari kekuatan pantai kuat lainnya, tidak hanya kekuatan murni, tetapi juga kekuatan magis budidaya diri, serta kemampuan unik dan aneh dari sisi lain token. Hanya Su Yuei terlalu menghina Luo Zhengkou, dan hilang oleh Luo Zhengkou. Adapun temperamen Su Yuei, saya khawatir saya tidak bisa menjadi baik hari ini. Namun, konflik antara kedua orang itu tidak ada hubungannya dengan kebanyakan orang, bahkan para pendekar pedang dan pendekar pedang gunung Taiyi adalah suatu bentuk sombong. Gao Qi Zhengkou dan Momo penuh rahmat, dan adik lelaki ini terlalu malu. Hanya saja ini benar-benar mustahil untuk menyalahkan Luo Zhengkou, Su Yuei menipu terlalu banyak. Yumo, kamu akan membantuku sebentar lagi, Gao Qi tampaknya telah membuat tekat kuat pada saat ini. Dia juga menganggup dan berdiri dengan kuat. Pada saat yang sama, Song Feiyu juga berdiri di depan Ling Suang dan Luo Zhengkou. Yang mulia berada di gunung Taiyi. Dia secara alami berdedikasi. Jangan takut pada pria itu, kita tidak harus melihatnya. Ling Suang menghiburnya di sisi Luo Zhengkou. Luo Zhengkou memandangi pandangannya pada burung kecil itu, dan dia sedikit menangis dan tertawa. Dia segera berkata, niat baik semua orang dipimpin oleh Luo, dan orang ini mendatangiku, tentu saja oleh diriku sendiri. Setelah kata-kata itu, dia menyeberangi Gao Qi Zhengkou dan Song Feiyu, yang berada di depan mereka, melintasi kerumunan dan berdiri di Aula Kosok. Luo Zhengkou. Visi Ling Suang adalah bergerak mikro-microwave. Orang ini terlalu percaya diri tentang dirinya sendiri, tetapi Suyuei adalah keturunan gunung Taiji, dan bakat dan kekuatannya sangat kuat. Dia adalah lawan yang kuat yang tidak dapat diabaikan. Luo Luo Zhengkou sangat percaya diri, dan tidak ingin orang lain melindunginya, Ling Suang tidak berani memaksa. Melihat Luo Zhengkou bermaksud menghadapi Suyuei sendirian, banyak orang menggelengkan kepala. Hanya saja Suyuei ceroboh. Apakah anak ini tidak benar-benar berpikir bahwa dia memiliki kemampuan untuk bertarung melawan Suyuei? Jika Su serius, orang ini harus membayar untuk hidupnya. Segera setelah Luo Zhengkou menunggu, ada napas yang mengerikan di luar gedung. Suyuei muncul kembali di pintu, dan dia masih terkontaminasi dengan banyak debu di tubuhnya. Itu terlihat sedikit malu, tetapi matanya lebih suram, dan penggunuhannya yang kejam muncul di matanya. Di bawah publik, ia diusir oleh orang tak bernama. Dia begitu sombong sehingga wajah gunung itu benar-benar hilang. Hei! Dengan suara renyah, Suyuei telah mengeluarkan pedangnya. Pedang panjang hijau-hijau agak dingin, dan tiga kelompok bintik cahaya seperti hantu melayang keluar dari atas kepalanya. Tiga bintik cahaya ini memutar tubuhnya, seperti burung, dengan lembut itu jatuh di pedangnya dan dengan cepat bergabung ke dalam pedang. Apotheosis Ascension to Godot Chapter 2818, Yamauchi Sisi lain dari token, tampaknya adalah roh tiga cabang misterius. Apakah token bangkir lain subukan tangan berdarah? Tahun lalu, dia pergi ke kuil ekstasi, dan dia tidak sengaja memenangkan token ini. Di semua token lainnya, kelas misterius adalah yang paling istimewa. Banyak jenis token misterius yang seringkali memiliki kemampuan luar biasa, jika digunakan dengan benar, maka token itu tidak akan bisa dipecahkan. Melihat pedang panjang tiga warna Suyuei, Luo Zheng tidak ragu lagi, mengulurkan tangan dan berayung dengan lembut, dan pedang salju sudah ada di tangannya. Meskipun ada 33 surga di sisi lain, keseluruhannya dibagi menjadi tiga bidang. Setiap orang adalah orang yang berwarna. Meskipun Suyuei telah memasuki surga ke-13, sisi lain dari fusi Luo Zheng juga merupakan surga ke-13, tetapi jiwa Luo Zheng belum diperbaiki oleh Suyuei, dan mungkin tidak memiliki kekuatan perang. Dan Luo Zheng memiliki pembunuhnya sendiri. Melihat bahwa kedua orang itu harus melancarkan pertempuran sengit, tidak ada orang lain di aula untuk berhenti. Mereka yang berdiri di atas Suyuei tidak akan mengatakannya, mereka berharap Suyuei akan dirampok oleh pedang, dan mereka yang netral tidak akan mau melewatkan kesempatan ini untuk menyaksikan kesenangan. Luo Zheng juga dengan sabar memberitahu orang-orang di Ling Suang dan sekolah pedang hati bahwa mereka harus menghadapinya sendirian dan mereka tidak akan maju. Hei! Saat Suyuei dengan lembut mengangkat pedang panjang tiga warna, Afterimage tiga warna samar membentuk pola yang aneh, dan ketika dia melihat bahwa dia akan meluncurkan serangan, sebuah benang sutra tipis tiba-tiba datang dari belakangnya. Benang sutra itu dengan lembut dilakkan pada pedang tiga warna. Cahaya pada pedang panjang tiga warna pingsan. Itu adalah seorang wanita muda dengan kuncir kuda. Di belakang wanita muda ini, masih ada beberapa orang. Seven Hills Club awalnya adalah hari yang bahagia. Tidak tepat menggunakan pisau untuk memindahkan pistol ke sini. Wanita muda itu melambai dengan lembut, dan benang sutra yang tak terlihat menyeretnya, dan pedang panjang Suyuei terbang keluar dan jatuh secara langsung. Di tangannya, pada saat yang sama, Luo Zheng juga merasa tangannya kosong, dan ada pedang salju terbang ke belakang, yang juga jatuh ke tangannya. Wanita muda itu berjalan ke Suyuei, memegang gagang di satu tangan dan ujung pedang di satu tangan, dan menyerahkan pedang itu kepada Suyuei. Pada saat yang sama, ia memperingatkan, aku ingin memulai, dan kemudian berkata setelah tujuh bukit. Kemudian dia juga berjalan di sepanjang pungutan Daoluo, menyerahkan pedang salju kepada Luo Zheng, dan menatap Luo Zheng, dan kemudian mengambil yang lain di atas platform aula yang tinggi. Warna kekerasan dari wajah Suyuei masih kuat, tetapi pada akhirnya itu hanya pandangan sekilas pada Luo Zheng, tidak ada lagi tembakan, Luo Zheng tidak ada wajah yang kembali ke tempat duduknya. Gao Qi Zheng dan murid elit hardswordsman lainnya sangat legah. Siapa orang-orang ini? Luo Zheng bertanya. Kekuatan wanita kuncir kuda dan beberapa orang lainnya jelas lebih kuat daripada kehadiran orang-orang ini. Bahkan Suyuei tidak berani membuatnya. Dia adalah tanah pedang, tempatnya disebut badak, jawab Ling Frost. Tanah pedang, Luo Zheng menyipitkan matanya, napas wanita itu mirip dengan bansi di dalam sarang, dan hati segera bertanya, tanah pedang itu sama dengan sarang orang-orang jimbu. Petik 2 Ya, Ling Frost mengangguk, jika kita menembus dunia warna, kita akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan ilmu pedang setelah dampak. Selain sarang para dewa, pavilion Tianxiu seperti Xiong Xi juga bersesuaian dengan tanah pedang, dan struktur kelompok-kelompok utama tampaknya serupa. Pada saat ini, wanita di atas panggung yang disebut, The Spirit, berkata, kali ini hadiah dari Seven Mountain Club, Anda seharusnya sudah mendengarnya. Belenggu gunung tidak merespon, mereka tidak begitu peduli dengan hadiahnya. Partisipasi di Seven Hills Club sepenuhnya untuk memberikan kelegaan kepada pegunungan di mana mereka berada. Tetapi para murid pendekar pedang itu sedikit bersemangat dan merespons. Badak mengangguk, kalau begitu ikuti aturan lama. Setelah Anda makan, Anda akan secara resmi mulai. Setelah mengucapkan dua kalimat, arwah-arwah itu turun ke peron tinggi, dan orang-orang di negeri pendekar pedang itu juga duduk, kemudian makanan-makanan dan anggur-anggur berkualitas disajikan di atas meja. Terus berjalan, sibuk, semua orang juga menghibur terus-menerus, mengobrol tentang yang lama, komunikasi. Dalam prosesnya, bau mesiu di aula berangsur-angsur menjadi kaya. Kali ini aku berharap kamu akan bisa tampil lebih baik, hahaha. Hei, kita harus menjadi yang pertama yang mengangkat pedang. Petik 2, petik 2. Di bawah atmosfer yang hangat, Su Yuwei masih berwajah dingin. Para elit pedang kitian di Gunung Taimu, pada gilirannya, bersulang dengan Su Yuwei. Ada seorang putra, jangan khawatir, Moijian of Heart Swords tidak datang, kali ini ada kesempatan. Aku akan membantu balas dendam untuk putranya. Balas dendam, itu juga bisa disebut balas dendam. Hal yang sama dengan semut, kamu terlalu kecil untuk terlihat seperti anak laki-laki. Jika Luo Zheng milik Gunung Taimu, Gunung Taiming, orang-orang di Gunung Taimu ini masih akan memiliki beberapa gangguan, karena pedang di gunung lain memiliki belenggu gunung ini. Menurut kebenaran, Feng Gei adalah milik Gunung Taimu, tetapi karena Gunung Taimu duduk di tiga pedang utama, Feng Gei tidak akan menyukai sekolah pedang. Kamu tidak membutuhkanmu, Su Yuwei mengangkat gelasnya dan meminumnya, aku akan pergi sendiri. Itu luar biasa, aku sudah lama ingin melihat bahwa ada pertunjukan hebat untuk putranya. Petik 2.2 Para murid elit dari Faksi Sui Tian Jian juga menamparkan wajahnya. Ketika orang-orang selesai makan, mereka pergi. Roh-roh dan orang-orang lain di negeri pendekar pedang itu mengambil kerumunan dan berjalan melalui aula dan memasuki koridor berputar di belakang aula. Di arah ini telah turun, dan panjangnya jauh di luar imajinasi Luo Zheng, tampak jelas ada proyek besar di gunung ini. Saya telah mendengar dari Gao Xiong bahwa Seven Hills Club bukan pertarungan melawan Taiwan, tetapi permainan yang dirancang dengan ketenangan pikiran. Apakah ini proyek yang sangat besar untuk permainan ini? Tanya Luo Zheng. Gao Xiong belum menjawab, Ling Suang bergegas ke depan dan berkata, tentu saja itu tidak mungkin. Gunung ini pada awalnya merupakan tempat uji coba kuil surga. Kemudian ditinggalkan dan akan digunakan oleh mereka. Setelah tingkat tinggi di dalam Tiangong Tahu, itu akan mendorong perahu, mengatur ulang susunan ajaib, mengatur aturan, dan rektifikasi akan memiliki tampilan yang sekarang. Ketika saya turun pada waktu yang harum, Luo Zheng meninggalkan koridor dan melihat sebuah gua dengan ketinggian lebih dari seribu kaki, di tengah gua ada sebuah bukit setinggi lima atau enam ratus kaki. Bukit ini jelas tidak terbentuk secara alami, dan permukaannya ditutupi dengan kilau logam saya tidak tahu apa yang biasa dilakukan bukit itu. Orang-orang kembali sesuai dengan pedang masing-masing, kata Ling. Ling Suang adalah belenggu gunung Taiyi, secara alami tidak mungkin untuk pergi dengan Luo Zheng sepanjang jalan, setelah mengucapkan selamat tinggal pada Luo Zheng, dia dan Song Feiyu dan yang lainnya pergi ke kanan. Di bagian bawah gua, ada lebih dari sepuluh batu dengan ukuran yang sama. Di bawah kepemimpinan Gao Qi Zheng, Luo Zheng memanjat sebuah batu di sisi kanan, sementara para murid elit di bukit-bukit lain juga memanjat batu yang menjadi milik mereka. Apotheosis Ascension to Godot Chapter 2819, Sneak Attack Luo Zheng berdiri di atas batu yang kokoh dan mengamati bahwa ada sepuluh batu besar yang berdiri di atas, dan ada dua puluh orang di setiap batu. Taiyi, Taiqing, Taihao dan enam gunung lainnya masing-masing menempati batu besar. Tiga pedang gunung Taiyi menempati batu besar, dan orang-orang yang dipimpin oleh Fenggei mandiri dan menempati batu ke sepuluh. Di antara dua puluh orang di Heart Swat School, Luo Zheng dan Li Sui adalah orang pertama yang berpartisipasi dalam Seven Hills Conference. Gao Qi Zheng berkata, kedua orang telah menggunakan kekuatan dari pantai lain, apakah mereka terampil? Baiklah, jawab sutrali. Luo Zheng juga menganggup. Mampu diklasifikasikan sebagai elit oleh jantung pedang, juga orang yang sangat berbakat. Batu ini memiliki berat seratus dewa, dan kami akan bekerja sama untuk memunculkannya. Kami akan bergantung pada orang-orang untuk bermain, kata Gao Qi Zheng. Bersama, angkat, wajah ulat sutrali menunjukkan sentuhan kejutan. Ini adalah berat seratus dewa. Dan permukaannya sangat halus. Jika Anda mengebor batu ini di bawah batu, secara alami tidak ada masalah, Anda dapat berdiri di permukaan yang halus. Jadi semua orang bekerja bersama, pertama dengan tegas memperbaiki diri di atas batu, dan kemudian melakukan yang terbaik untuk terbang. Gao Qi Zheng berpikir setelah berpikir dan berkata, jika kamu mempraktikkan kekuatan Sinto, itu lebih baik, jadi ada banyak kendali atas kekuasaan. Petik 2. Li Shen. Luo Zheng berkedip dan bertanya, apa gunanya batu ini? Mendengar pertanyaan Luo Zheng, Gao Qi Zheng menunjuk ke bukit logam di kejauhan, peraturannya sebenarnya sangat sederhana. Pernahkah Anda melihat puncak gunung? Luo Zheng dan Li Sui melihat sekeliling dan ada tiga nampan kecil di atas bukit logam, dan ketinggian tiga nampan berbeda. Letakkan batu ini di atas nampan, bahkan jika itu yang pertama, jika ditempatkan di yang kedua, itu yang kedua. Gao Qi Zheng berkata di sini, tiga tahun lalu, Mo Yi Jian juga tak lama setelah memasuki sisi lain, kekuatannya lemah, tetapi hampir olehnya dia membalikkan situasi dan membawa batu ke baki pertama. Petik 2. Luo Zheng memandangi matanya dan kemudian bertanya, ketika semua orang menarik batu ini, apakah itu kecepatan kompetisi, dan lebih baik bergegas ke puncak gunung dengan kecepatan tercepat? Tidak, Gao Qi Zheng menggelengkan kepalanya. Gunung ini dibagi menjadi tiga lapisan. Pada saat itu, kita akan mengambil batu ini dan bergegas ke lantai pertama untuk mendapatkan rune gravitasi. Pada saat itu, berat batu ini akan terbalik lagi. Kali, lalu naik ke lantai dua dan dapatkan rune gravitasi kedua, lalu Anda bisa bergegas ke atas. Petik 2. Sekarang Luo Zheng mendengarkan aturan. Ini seperti naik perahu naga. Semua orang bekerja bersama untuk mencapai tujuan pertama, lalu ketujuan kedua, dan kemudian ketujuan akhir adalah kemenangan. Tetapi dalam keseluruhan proses, kita harus menghadapi dampak dari orang lain, lagi pula, orang gunung lainnya tidak akan pernah membiarkan Anda mencapai tujuan Anda dengan mudah. Ini murni pertarungan antara kekuatan dan kekuatan. Tapi saudara lelaki berpangkat tinggi mengatakan bahwa keputusan untuk menang adalah makna pedang yang sebenarnya abadi. Luo Zheng agak bingung. Bagaimanapun, Gao Qi Zheng mengundang Luo Zheng untuk berpartisipasi dalam konferensi Seven Hills, yang untuk mendengar bahwa Luo Zheng memiliki kemampuan membaca dan memahami, tetapi setelah mengatakan ini untuk waktu yang lama, permainan ini tidak ada hubungannya dengan makna sebenarnya dari Taoisme dan Taoisme. Gao Qi Zheng sedikit tersenyum, Luo Zheng Kiong, apakah Anda pernah mendengar tentang Yu Jianyi? Yu Jianyi dari Sungai Kyuyin sangat terkenal karena penggunaannya yang terlalu luas. Namun, pada kekuatan, kekuatan Kyuyin He bukan yang terkuat di beberapa dewa, tetapi kemampuannya untuk percaya pada sisi lain hampir dapat meningkatkan kekuatan keseluruhan Tiangok. Sama seperti benteng sungai gunung di Guanshan, alasan mengapa itu tergantung pada susunan pedang yang sangat kuat adalah bahwa itu sangat penting. Setelah memiliki Yu Jianyi, hanya ada dua kondisi yang menentukan kekuatan Yu Jianyi, tingkat senjata sihir itu sendiri, makna sebenarnya dari Tao yang dilepaskan. Jadi, betapa buruknya orang-orang yang tidak perlu melepaskan diri dapat membuat banyak kematian. Pertempuran pedang sejati, seperti Dao Jiangong sebenarnya merupakan alternatif penggunaan Yu Jianyi. Namun, tidak ada seorang pun di Istana Dao Jiang yang memenuhi syarat untuk mewarisi Yu Jianyi, dan hanya dapat menggunakan pedang Scorpio untuk marah. Alam telah mendengarnya, Luo Zheng tersenyum. Dia sendiri memiliki pedang kerajaan yang dicetak oleh Sungai Kyuyin. Pada batu-batu ini, ada juga hal-hal seperti Yu Jianyi. Jika kamu tidak ingin batu ini menjadi rumit, kamu harus menggunakannya secara alami. Ini, kamu akan mengetahuinya nanti, kata Gao Qi Zheng. Pada saat ini, orang-orang badak dan tanah pendekar berputar-putar di langit, berdiri di puncak gunung, suara konsonan bergema di gua yang kosong, meskipun kamu bukan yang pertama untuk berpartisipasi dalam ini. Permainan, tetapi ada beberapa aturan yang harus saya jelaskan. Pertama, batu di bawah kaki Anda akan diangkat, dan itu tidak akan diizinkan mendarat. Pendaratan akan dihilangkan. Kedua, selain dampak yang masuk akal, tidak diperbolehkan menggunakan sentong untuk saling menyerang. Siapapun yang sewenang-wenang menyalahkan kami, kami dipersilakan. Petik 2. Bagaimanapun, roh-roh itu melambai dengan lembut. Dari ujung jarinya, garis tipis sutera ditembakkan, dan benang menyebar ke segala arah. Permukaan bukit logam di gua memiliki pola jalan, garis-garis dibagi menjadi tiga lapisan, dan di tengah lapisan pertama dan kedua, ada tiga arnai mengambang. Pada saat yang sama, permukaan batu di bawah kaki orang-orang juga menunjukkan lingkaran garis, dan tiga garis karakter muncul dari tengah. Gao Kizeng telah berdiri di salah satu arrai dan berkata, oleh para siswa, permainan telah dimulai, kita harus bekerja sama. Yang dia berdiri digunakan untuk memanipulasi arah batu. Luo Zheng, Li Sui dan orang-orang lain di sekolah pedang jantung telah menarik kekuatan pihak lain dan menempelkan diri ke batu. Masih agak berat untuk mengambil batu yang berat di ratusan dewa. Panggil. Batu itu bergoyang, dan melayang. Kemudian Gao Kizeng meledak ke atmosfer yang sebenarnya, dan napas yang benar ini menyebar di bawah tren, dan membangun hubungan dengan batu di bawah kaki. Arah batu ini tiba-tiba berbalik, dan itu bergegas menuju bukit di tengah-tengah gua. Lapisan pertama bergegas ke bukit untuk mendapatkan rune gravitasi di arrai mengambang adalah tujuan pertama, Gao Kizeng secara alami ingin memimpin. Tetapi sama seperti dia baru saja menggerakkan bongkahan batu itu, sebongkah-bongkahan batu di sisi kiri memiliki tawa, salah satu dari mereka bahkan memancing dan berkata, hanya ingin bergegas, Gao Kizeng, apakah kamu terlalu naif? Orang yang berbicara adalah Sang Hou dari pendekar pedang. Tiga tahun yang lalu, Sang Hou telah memakan kehilangan besar Mo Lijian, pada saat itu, pendukung pendekar pedang itu baru saja dihantam oleh rune gravitasi pertama dan langsung terkena tanah. Panah kebencian ini, dia menunggu untuk waktu yang lama. Permainan baru saja dimulai, dan orang ini memimpin pedang untuk mengirim orang untuk mendorong batu besar bertabrakan, bukan untuk menjadi gila. Apotheosis Ascension to Godot Chapter 2820, Siegi Gao Kizeng memandangi faksi kijian dan wajahnya berubah. Dia berkata, orang-orang berdiri diam. Kemudian dia melirik kakinya, dan seluruh batu itu terbanting satu per satu, dan bagian bawah batu itu menunjuk ke batu dari pendekar pedang. Begitu saya mendapat dua batu besar, mereka membanting bersama dan mengeluarkan suara, kerang. Batu pedang hati diserang dan jatuh ke bawah. Pada saat ini, Luo memungut kepala mereka di tanah, jadi mereka turun. Mereka tidak hanya pergi, tetapi semua orang yang terikat pada batu mungkin masih terluka. Bukanlah tugas yang mudah untuk dihancurkan oleh ratusan dewa. Gao Kizeng ada di bawah gigi, arti sebenarnya dari tubuh dilepaskan lagi. Pada saat ini, batu itu hanya setengah jarak jauhnya dari tanah, dan kulit kepala Luo Zheng dan yang lainnya hanya setengah kaki dari tanah. Beberapa orang tidak bisa membantu tetapi melindungi kepala mereka. Bangun. Gao Kizeng berteriak. Seluruh batu itu terbalik lagi, dan semua orang menghadap ke atas, dan dasar batu itu hampir terhapus di tanah, dan itu diangkat. Asuransi yang bagus. Hampir keluar. Orang-orang menghela nafas legah. Jika Anda baru memulai, itu akan terlalu memalukan. Luo Zheng berdiri di atas batu dan wajahnya tidak berubah. Karena dia berpartisipasi dalam Seven Hills Conference, tujuannya adalah untuk datang dengan pemirsa kelas satu yang menempa batu. Jika Anda ingin mendapatkan harta ini, Anda harus bersaing untuk yang pertama. Tapi ini situasi yang berbahaya, Luo Zheng juga punya hati. Namun, Gao Kizeng memiliki banyak pengalaman, dan sekarang dia hanya bisa mengendalikan batu besar ini. Selain pedang jantung, Megalit lainnya saling bertabrakan. Hei! Hei! Boom! Suara-suara keras dari batu-batu besar saling bertabrakan bergema di gua-gua kosong. Tidak peduli siapa yang berencana untuk bergegas ke Gunung Logam, ada batu-batu besar seperti pedang yang menghalangi di depan, bahkan batu besar di mana Phoenix berada juga dihadang oleh pedang lain. Tetapi kompetisi baru saja dimulai, dan semua orang telah menunjukkan pengekangan yang cukup besar. Dalam tabrakan konstan, batu-batu besar yang awalnya didistribusikan di sekitar mereka juga dekat dengan pegunungan logam di tengah, jarak antara batu-batu besar semakin dekat dan dekat, dan kemungkinan tumbukan meningkat. Secara alami, semakin banyak. Intens. Hei! Sang Ho of the Swordsman baru saja berada di bawah benturan, hampir terpanah, wajahnya penuh kemuliaan. Hahaha! Tanpa moijian, apakah hanya ada sampah yang tersisa di ilmu pedang? Jika demikian, apa yang kamu perjuangkan, menyerahlah. Sang Ho tertawa. Para elit pendekar juga melepaskan kekuatan dari pihak lain, dan batu itu kembali dari belakang dengan akselerasi. Melihat bahwa itu akan memukulnya lagi, Gao Qi berteriak dingin, dan seluruh batu itu diputar dengan lembut, dan bagian belakang batu itu diarahkan ke batu dari sekolah Jian Jian. Hei! Pada saat ketika pihak lain menabrak batu, Gao Qi Zheng mengendalikan arah, dan kecepatan taji dari pendekar-pendekar pedang itu tiba-tiba meningkat tiba-tiba. Bagaimanapun, ia berpengalaman, tabrakan ini tidak hanya tidak menimbulkan konsekuensi apapun, tetapi juga membantu pendekar jantung. Batu di kaki Gao Qi Zheng dan gunung logam berdekatan satu sama lain. Bisakah Sang Ho melihat adegan ini? Wajahnya masih dengan senyum, dan tersenyum pada saat yang sama, Kiege, mereka menyerahkannya kepadamu. Ketika dia baru saja selesai berbicara, mata Luo Zheng menyapu dan dengan cepat mengingatkan, kakak lelaki, hati-hati di sebelah kanan. Up! Di sisi kanan mereka, batu pedang-pedang menjerit lagi. Aturan permainan ini adalah masing-masing bertarung, tetapi tidak ada cara untuk bergabung, bahkan jika beberapa bukit bergandengan tangan untuk mengusir pedang lain, mereka akan berakhir dengan kemenangan. Sebagai pemenang dari Seven Mountain Club terakhir, Heart Swords School secara alami akan menjadi fokus pedang lainnya. Kiege ini disebut Zhuosan Kui, yang merupakan belenggu di Gunung Taijin. Melihat megalit Gunung Taijin, Gao Kizeng tampak canggung, dan konferensi berteriak, Chumo. Chumo melangkah ke baris kedua pertempuran, seperti Gao Kizeng untuk melepaskan ilmu pedang yang abadi, makna sejati yang kekal. Hei! Dengan cahaya ungu yang bersinar dari kakinya, seluruh batu tampaknya telah dihancurkan dengan darah, dan kecepatannya telah berlipat dua antarasa, dan bergegas keluar dengan kecepatan yang sangat tinggi, menghindari Gunung Taijin. Batu itu mengenai, lari karakter pertama digunakan untuk mengontrol arah batu, matrix kedua digunakan untuk mempercepat, aku tidak tahu untuk apa palankes ketiga. Luo Zheng mengamati dengan diam. Akselerasi Chumo hanya mempertahankan waktu bernafas, dan kecepatan benturan batu melambat. Sama seperti batu Heart Swordsman yang baru saja lolos, ada suara keras dari kejauhan. Luo Zheng menoleh dan melihat bahwa megalit Taimingshan ada di tanah, dan orang-orang di atas batu itu dihancurkan. Orang-orang dengan cepat menstabilkan tubuh mereka setelah mereka keluar, dan tidak ada yang terluka, hanya satu wajah. Sangat jelek. Taimingshan telah berjongkok di tanah, dan Taimingshan adalah yang pertama keluar. Feng Gei yang menendang Taimingshan. Feng Gei Duan duduk di barisan batu, menghadap orang-orang Taimingshan Wolverine, wajah dingin es dingin tidak memiliki ekspresi sedikitpun. Saat berikutnya, dia berbalik sedikit, secara kebetulan dengan tatapan Luo Zheng, dengan indah, batu di bawahnya menyelinap lintasan yang fleksibel di udara telah bergegas ke Gunung Logam. Lagu Phoenix menunjukkan pergelangan tangan seperti itu, di luar harapan semua orang, tidak ada yang berani untuk memblokirnya untuk sementara waktu. Setelah dia berada di dekat tepi pertama Gunung Logam, lintasan gravitasi perlahan-lahan berkumpul di atas batu, dan butuh waktu tertentu untuk menerima lintasan gravitasi. Dalam prosesnya, sebuah suara datang dari belakangnya, maaf, yang mulia. Boom! Batu milik Gunung Taixiu langsung mengetuk batu tempat Feng Gei berada. Menerima rune gravitasi pertama, Anda dapat bergegas ke lantai dua Gunung Logam, tidak jauh dari tujuan akhir, semua orang ingin mendapatkan posisi teratas, secara alami akan mencoba untuk saling memblokir. Kami juga bergegas. Di bawah komando Gao Qi Zheng, batu itu berputar di udara dan mengitari Gunung Logam pada sudut yang aneh, pada saat ini, pedang yang hancur dan pedang yang kuat muncul di kedua sisi pada saat yang sama. Sama seperti Gao Qi Zheng ingin mengingatkannya untuk mempercepat lagi, sebuah batu muncul di depannya, dan Su Yuwei yang berdiri di depan batu adalah Gunung Taimu. Su Yuwei gagal mengusir Luo Zheng, dan hatinya awalnya membenci, tentu saja, ia akan dengan sengaja menargetkan hati Luo Qi. Melihat adegan ini, banyak murid dari sekolah pedang jantung juga diam-diam mengeluh. Meskipun mereka sudah dipersiapkan dengan baik untuk target, tetapi tidak berharap untuk menjadi sasaran oleh semua orang, orang-orang ini tampaknya tidak menendang hati pedang untuk bersumpah. Kakak laki-laki, apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu? Luo Zheng bertanya. Tidak, aku bisa mengatasinya. Gao Qi Zheng dengan konsentrasi menjawab, sekarang karena belum memasuki periode kompetisi yang sengit, Luo Zheng adalah senjata rahasia dari pedang mereka yang mengalir deras, jadi, biarkan Luo Zheng yang mengambil gambar, dan yang terakhir hanya akan menjadi semakin sulit. Apotheosis Ascension to Godot Chapter 2821, Wang Tousan. Gao Qi Zheng tampaknya melebih-lebihkan dirinya sendiri dan meremehkan tekat orang-orang untuk fokus pada pedang. Pedang yang menghancurkan dan pendukung skuadron tiba-tiba melaju. Pada saat yang sama ketika mereka melaju, mereka sudah berdiri di baris ketiga. Pada saat mereka merilis arti sebenarnya dari debut, permukaan dua batu besar itu tiba-tiba melebar. Pesona itu membungkus batu itu. The Seven Hills Club bukan pertandingan antara Heavenly Palaces, tetapi sebuah acara akbar, jadi batas maksimum adalah untuk semua orang untuk bermain, sehingga tiga karakter di batu memberikan tiga fungsi, yaitu manipulasi, akselerasi, dan pesona. Titik. Panggil, panggil. Satu kiri dan kanan, dua batu mempercepat tim ganda, dan Gao Qi Zheng ingin mempercepat kecepatan Yijing Mo. Sudah terlambat. Gong Dan. Dengan tergesa-gesa, Gao Qi Zheng memanggil nama orang ketiga. Gong Dia sudah berdiri di garis ketiga pertempuran, menunjukkan momen kebenaran pedang yang abadi, dan pesona pada batu juga diterapkan. Dilihat dari ketebalan pesona, kecocokan ilmu pedang Gong He dengan makna sejati abadi sebenarnya tidak selama sekolah Jian Jian dan sekolah Jian Jian Jian, tapi sekarang tidak ada harapan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Pada saat pesona di atas batu terbuka, kedua batu besar di kiri dan kanan menabrak batu si pendekar pedang. Tiga batu besar memiliki perlindungan pesona, tetapi tidak ada dampak kekerasan. Hanya pesona di atas batu pedang yang diperas dari kiri dan kanan, yang bergerak keras diperbaiki di gerakan pusat, Gao Qi Zheng mencoba membebaskan diri dari pusat dua batu besar, dan bahkan membiarkan akseler Mo berakselerasi lagi, masih bergerak. Pada saat ini, Su Yuwei telah mengendarai batu besar Gunung Taimu. Batu itu berakhir, dan pada saat yang sama, batu itu terangkat ke atas pada jarak tertentu, dan kemudian menukit ke bawah. Melihat postur ini adalah mengenai batu dari pendekar pedang yang langsung berada di tanah. Keluar dari geng, Su Yuwei memandang rendah ilmu pedang di atas batu, terutama Luo Zheng, menyaksikan Luo Zheng memegang kepala tinjunya, dia penuh sarkasme, kau masih tak berdaya di belakang. Hei, hei. Su Yuwei datang ke garis depan, dan kekuatan tabrakan seperti itu tidak mengerikan. Pada saat dia menghantam pedang Swordsmanship, pedang yang hancur dan lempengan skuadron sudah melonggarkan saku mereka. Batu pedang itu seperti meteor, ketika berputar liar, jatuh langsung dari udara. Ah! Li Ulat Sutera dan tiga murid pendekar lainnya menjerit dan langsung dibawa keluar dari batu. Luo Zheng, buruk. Ling Frost, tidak jauh dari sana, juga bersaing dengan megalit lain. Dia hanya bertanggung jawab untuk mempercepat susunan. Song Fei Yu, yang mengendalikan batu gunung Taiyi, memiliki waktu luang untuk mengamatinya. Pada saat ini, dia melihat pedang aliran jantung Luo Zheng di luar permainan, wajahnya juga menunjukkan warna cemas. Banyak orang memalingkan pandangan mereka ke sisi ini, menyaksikan jatuhnya hati pedang dan batu besar, mereka sedikit menggelengkan kepala. Di bagian atas gua, ada sebuah gua cekung. Ada bangku batu di gua, dan ada kompor kecil dengan teh di atas kompor. Ada empat orang duduk di bangku batu, yaitu Sungai Kyuyin, Ciyi, Lin Zhan dan seorang lelaki tua dengan tulang perih. Orang tua itu adalah orang tua yang mendistribusikan bendera di lonceng. Wajah orang tua itu tidak banyak berubah, tetapi momentum distribusi sangat berbeda. Saudara Yin He, kali ini Anda benar-benar terlalu percaya diri, hati pedang dikirim terakhir kali, kali ini menjadi sasaran, di mana masih ada setengah kesempatan. Mereka bahkan tidak bisa naik ke lantai dua gunung logam, Lin Zhan Xiao tertawa. Kyuyin He tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Taiki terlalu berhati-hati. Jika diberikan kepada Luo Zheng, situasinya mungkin sangat berbeda. Ciyi tidak setuju, bahkan jika kamu mengandalkan Luo Zheng, aku khawatir itu tidak akan membantu. Kali ini, murid-murid lain di gunung tidak boleh diremehkan. Satu orang yang bisa membaca tau bisa lebih dari satu. Kali ini, hadiah dari Seven Mountain Club sangat kaya. Beberapa orang yang tidak berpartisipasi di masa lalu, seperti Feng Ge, juga mengambil gambar kali ini. Lainnya, seperti Gunung Tai San, juga memiliki beberapa orang jenius yang tidak bisa bersembunyi, kali ini. Kesulitan dari Seven Hills Club secara alami jauh lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Sama seperti semua orang berpikir bahwa pedang sentimental itu diambil dengan benar, momentum Gao Kizeng tiba-tiba melambung tinggi. Seluruh pria itu terbanting keluar dari batu dan berjongkok di tanah, dia sudah muncul. Menurut aturan, ketika kakinya meninggalkan batu, individu akan keluar dari permainan dan tidak bisa kembali ke batu. Tapi untuk pedang jantung, dia tidak bisa mengurus sebanyak itu. Menelepon. Pada saat dia mendarat, tangan batu hitam besar muncul dari atas kepalanya. Itu adalah keturunan dari sisi lain kelas, tangan ajaib hari berikutnya. Tangan ajaib hari ini adalah bagian yang sangat langka dari sisi lain dari hari ke-13, meski itu adalah keturunan dari sisi lain, kekuatannya sendiri sangat menakutkan, dan kekuatan ledakan mencapai 400 dewa. Selain itu, tangan ajaib hari berikutnya adalah tanda dari sisi lain dari kedatangan, dan itu dapat digunakan sebagai kekuatan pendorong. Tangan ajaib hari berikutnya, pergi. Bakat Gao Kizeng dianggap berada di tengah-tengah murid elit, tetapi ia berada di elit sekolah pedang yang mengharukan, kecuali orang pertama di bawah Mo Yijian, alasan terpenting adalah ia bahkan lebih meledak-ledak. Dia adalah tanda dari pihak lain. Telepon. Kemudian penyihir hari berikutnya sangat bersemangat dan berubah menjadi tinju besar dan membanting di bawah batu. Boom. Dengan suara teredam, batu itu tiba-tiba bergetar, dan belasan orang jatuh dari batu itu, tetapi momentum kejatuhan pendukung itu telah berubah dan terbang menuju ke arah yang miring. Gao Kizeng sedang melakukan yang terbaik saat ini. Ketika dia keluar dari permainan, dia hanya bisa menjadi penonton. Dia tersenyum dan berkata, kamu hanya bisa mengandalkan kamu, Luo Sidi. Semua orang melihat Gao Kizeng mengungkapkan tangan seperti itu, dan wajahnya menunjukkan sedikit kejutan. Gao Kizeng ini ulet. Potensi tokennya yang lain memang sangat besar, dan masih ada banyak nilai pengembangan. Jika digunakan sepenuhnya, itu bisa dianggap sebagai dorongan besar. Tapi dia berjuang seperti ini, tidak ada gunanya. Hanya ada lima atau enam orang. Apakah sulit untuk mengangkat batu besar itu? Batu itu terbang di udara, dan semua orang di batu itu masih bingung. Tanpa kendali Gao Kizeng, batu itu juga kehilangan arah. Bahkan jika semua orang keluar semua, batu masih mengembara ke samping. Begitu keras kepala, biarkan aku mengirimimu tumpangan. Su Yuwei mengambil alih batu itu tanpa kehilangan kesempatan untuk muncul di atas, dan sekali lagi menghantam puncak gunung. Bahkan jika tidak ada kekuatan eksternal untuk campur tangan, batu Hart Swordsman mungkin jatuh sendiri. Langkah Su Yuwei hanyalah kejatuhan. Pada saat ini, Luo Zheng mengulurkan tangan dan melambaikan tangan. Kekuatan yang tak terlihat diubah menjadi dua rantai yang melewatinya dan kemudian membungkus batu. Keuntungan menguasai kekuatan Sinto ada di sini, sehingga Luo Zheng akan terpaku kuat di permukaan batu. Saat dia berjalan dengan lembut, dia berdiri di barisan manipulator, yang semula adalah posisi Gao Kizeng. Pada saat yang sama, ia menjalankan makna sejati abadi dari pedang dan totem kekuasaan, dan kekuatan yang kuat dan semangat sejati dari pantai lain dilepaskan. Bangun! Luo Zheng dengan lembut meludahkan sebuah kata. Rekomendasi populer. Gao Kizeng tampaknya melebih-lebihkan dirinya sendiri dan meremehkan tekat orang-orang untuk fokus pada pedang. Pedang yang menghancurkan dan pendukung skuadron tiba-tiba melaju. Pada saat yang sama ketika mereka melaju, mereka sudah berdiri di baris ketiga. Pada saat mereka merilis arti sebenarnya dari debut, permukaan dua batu besar itu tiba-tiba melebar. Pesona itu membungkus batu itu. The Seven Hills Club bukan pertandingan antara Heavenly Palaces, tetapi sebuah acara akbar, jadi batas maksimum adalah untuk semua orang untuk bermain, sehingga tiga karakter di batu memberikan tiga fungsi, yaitu manipulasi, akselerasi, dan pesona. Titik. Panggil, panggil. Satu kiri dan kanan, dua batu mempercepat tim ganda, dan Gao Kizeng ingin mempercepat kecepatan Yijinmo. Sudah terlambat. Gong Dan. Dengan tergesa-gesa, Gao Kizeng memanggil nama orang ketiga. Gong Dia sudah berdiri di garis ketiga pertempuran, menunjukkan momen kebenaran pedang yang abadi, dan pesona pada batu juga diterapkan. Dilihat dari ketebalan pesona, kecocokan ilmu pedang Gong He dengan makna sejati abadi sebenarnya tidak selama sekolah Jian Jian dan sekolah Jian Jian Jian, tapi sekarang tidak ada harapan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Pada saat pesona di atas batu terbuka, kedua batu besar di kiri dan kanan menabrak batu si pendekar pedang. Tiga batu besar memiliki perlindungan pesona, tetapi tidak ada dampak kekerasan. Hanya pesona di atas batu pedang yang diperas dari kiri dan kanan, yang bergerak keras diperbaiki di gerakan pusat, Gao Kizeng mencoba membebaskan diri dari pusat dua batu besar, dan bahkan membiarkan akselermo berakselerasi lagi, masih bergerak. Pada saat ini, Su Yuwei telah mengendarai batu besar Gunung Taimu. Batu itu berakhir, dan pada saat yang sama, batu itu terangkat ke atas pada jarak tertentu, dan kemudian menukit ke bawah. Melihat postur ini adalah mengenai batu dari pendekar pedang yang langsung berada di tanah. Keluar dari geng, Su Yuwei memandang rendah ilmu pedang di atas batu, terutama Luo Zheng, menyaksikan Luo Zheng memegang kepala tinjunya, dia penuh sarkasme, kau masih tak berdaya di belakang. Hei, hei. Su Yuwei datang ke garis depan, dan kekuatan tabrakan seperti itu tidak mengerikan. Pada saat dia menghantam pedang Swordsmanship, pedang yang hancur dan lempengan squadron sudah melonggarkan saku mereka. Batu pedang itu seperti meteor, ketika berputar liar, jatuh langsung dari udara. Ah! Li Ulat Sutera dan tiga murid pendekar lainnya menjerit dan langsung dibawa keluar dari batu. Luo Zheng, buruk. Ling Frost, tidak jauh dari sana, juga bersaing dengan megalit lain. Dia hanya bertanggung jawab untuk mempercepat susunan. Song Fei Yu, yang mengendalikan batu gunung Taiyi, memiliki waktu luang untuk mengamatinya. Pada saat ini, dia melihat pedang aliran jantung Luo Zheng di luar permainan, wajahnya juga menunjukkan warna cemas. Banyak orang memalingkan pandangan mereka ke sisi ini, menyaksikan jatuhnya hati pedang dan batu besar, mereka sedikit menggelengkan kepala. Di bagian atas gua, ada sebuah gua cekung. Ada bangku batu di gua, dan ada kompor kecil dengan teh di atas kompor. Ada empat orang duduk di bangku batu, yaitu Sungai Kyuyin, Ciyi, Lin Zhang dan seorang lelaki tua dengan tulang peri. Orang tua itu adalah orang tua yang mendistribusikan bendera di lonceng. Wajah orang tua itu tidak banyak berubah, tetapi momentum distribusi sangat berbeda. Saudara Yin He, kali ini Anda benar-benar terlalu percaya diri, hati pedang dikirim terakhir kali, kali ini menjadi sasaran, di mana masih ada setengah kesempatan. Mereka bahkan tidak bisa naik ke lantai dua gunung logam, Lin Zhang Xiao tertawa. Kyuyin He tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Taiki terlalu berhati-hati. Jika diberikan kepada Luo Zheng, situasinya mungkin sangat berbeda. Ciyi tidak setuju, bahkan jika kamu mengandalkan Luo Zheng, aku khawatir itu tidak akan membantu. Kali ini, murid-murid lain di gunung tidak boleh diremehkan. Satu orang yang bisa membaca tau bisa lebih dari satu. Kali ini, hadiah dari Seven Mountain Club sangat kaya. Beberapa orang yang tidak berpartisipasi di masa lalu, seperti Feng Ge, juga mengambil gambar kali ini. Lainnya, seperti Gunung Taishan, juga memiliki beberapa orang jenius yang tidak bisa bersembunyi, kali ini. Kesulitan dari Seven Hills Club secara alami jauh lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Sama seperti semua orang berpikir bahwa pedang sentimental itu diambil dengan benar, momentum Gao Qi Zheng tiba-tiba melambung tinggi. Seluruh pria itu terbanting keluar dari batu dan berjongkok di tanah, dia sudah muncul. Menurut aturan, ketika kakinya meninggalkan batu, individu akan keluar dari permainan dan tidak bisa kembali ke batu. Tapi untuk pedang jantung, dia tidak bisa mengurus sebanyak itu. Mengelepon. Pada saat dia mendarat, tangan batu hitam besar muncul dari atas kepalanya. Itu adalah keturunan dari sisi lain kelas, tangan ajaib hari berikutnya. Tangan ajaib hari ini adalah bagian yang sangat langka dari sisi lain dari hari ke-13, meski itu adalah keturunan dari sisi lain, kekuatannya sendiri sangat menakutkan, dan kekuatan ledakan mencapai 400 dewa. Selain itu, tangan ajaib hari berikutnya adalah tanda dari sisi lain dari kedatangan, dan itu dapat digunakan sebagai kekuatan pendorong. Tangan ajaib hari berikutnya, pergi. Bakat Gao Qi Zheng dianggap berada di tengah-tengah murid elit, tetapi ia berada di elit sekolah pedang yang mengharukan, kecuali orang pertama di bawah Mo Yijian, alasan terpenting adalah ia bahkan lebih meledak-ledak. Dia adalah tanda dari pihak lain. Telepon. Kemudian penyihir hari berikutnya sangat bersemangat dan berubah menjadi tinju besar dan membanting di bawah batu. Boom. Dengan suara teredam, batu itu tiba-tiba bergetar, dan belasan orang jatuh dari batu itu, tetapi momentum kejatuhan pendukung itu telah berubah dan terbang menuju ke arah yang miring. Gao Qi sedang melakukan yang terbaik saat ini. Ketika dia keluar dari permainan, dia hanya bisa menjadi penonton. Dia tersenyum dan berkata, kamu hanya bisa mengandalkan kamu, Luo Sidi. Semua orang melihat Gao Qi Zheng mengungkapkan tangan seperti itu, dan wajahnya menunjukkan sedikit kejutan. Gao Qi ini ulet. Potensi tokennya yang lain memang sangat besar, dan masih ada banyak nilai pengembangan. Jika digunakan sepenuhnya, itu bisa dianggap sebagai dorongan besar. Tapi dia berjuang seperti ini, tidak ada gunanya. Hanya ada lima atau enam orang. Apakah sulit untuk mengangkat batu besar itu? Batu itu terbang di udara, dan semua orang di batu itu masih bingung. Tanpa kendali Gao Qi Zheng, batu itu juga kehilangan arah. Bahkan jika semua orang keluar semua, batu masih mengembara ke samping. Begitu keras kepala, biarkan aku mengirimimu tumpangan. Su Yu Wei mengambil alih batu itu tanpa kehilangan kesempatan untuk muncul di atas, dan sekali lagi menghantam puncak gunung. Bahkan jika tidak ada kekuatan eksternal untuk campur tangan, batu Hartswaxman mungkin jatuh sendiri. Langkah Su Yu Wei hanyalah kejatuhan. Pada saat ini, Luo Zheng mengulurkan tangan dan melambaikan tangan. Kekuatan yang tak terlihat diubah menjadi dua rantai yang melewatinya dan kemudian membungkus batu. Keuntungan menguasai kekuatan Shinto ada di sini, sehingga Luo Zheng akan terpaku kuat di permukaan batu. Saat dia berjalan dengan lembut, dia berdiri di barisan manipulator, yang semula adalah posisi Gao Qi Zheng. Pada saat yang sama, ia menjalankan makna sejati abadi dari pedang dan totem kekuasaan, dan kekuatan yang kuat dan semangat sejati dari pantai lain dilepaskan. Bangun! Luo Zheng dengan lembut meludahkan sebuah kata. Apotheosis Ascension to Godot Chapter 2822, Trisidet. Night Mode, Ro. Tanda Tanya. Pada saat ini, batu Suyuei sangat dekat dengan batu pedang jantung. Bahkan jika Luo Zheng telah mengendalikan batu besar itu, di mata orang lain, dia tidak memiliki kesempatan untuk menghindarinya. Pada ketinggian ini, Luo Zheng hampir tidak bisa melakukan penyesuaian. Yang paling penting adalah bahwa ada terlalu sedikit orang di atas batu besar itu. Sangat sulit untuk mengangkat batu itu dengan kekuatan enam orang, belum lagi dampak batu besar lainnya. Di bawah tatapan semua orang, batu pendekar-pendekar tiba-tiba berputar. Fleksibilitas yang ditunjukkan pada saat ini jauh melampaui imajinasi semua orang. Hei! Luo Zheng mengendalikan bongkahan batu, hampir di seberang bongkahan batu di atas. Kedua batu besar itu saling bergesekan dan mengeluarkan suara keras. Luo Zheng mengendalikan batu itu untuk menghindari dampak Suyuei setelah tabrakan ini, dan tidak memilih untuk melarikan diri, dia benar-benar berguling di sepanjang batu Suyuei. Dengan cara ini, batu Luo Zheng akan menekan batu Suyuei di bawahnya. Turun! Sementara Luo Zheng mengendalikan batu, dia sekali lagi menggerakkan totem kekuasaan. Di bawah kekuatan kuat dari sisi lain, Luo Zheng menekan batu di bawah kakinya. Suyuei awalnya ingin menghancurkan batu besar Luo Zheng, jadi dia menjaga tren jatuh, dan langkah Luo Zheng adalah menambah bahan bakar ke api dan mempercepat kejatuhannya. Melihat batu besar Suyuei akan berlutut di tanah, dia dengan cepat berteriak, Huang Wu! Percepat! Tepat ketika batunya handak mendarat, dia bergegas keluar dan menghantam tanah. Dalam proses itu, empat murid Taiji Xian hancur. Hampir dirampok oleh Luo Zheng, Suyuei juga takut berkeringat dingin. Cantik! Ling Suang di kejauhan melihat adegan ini dan tidak bisa membantu tetapi menepuk tangannya. Dia awalnya berpikir bahwa Luo Zheng sudah selesai, dan dia tidak berharap untuk membalik di antara kedipan. Kuil, yang mulia. Song Fei Yu berkonsentrasi memanipulasi batu dan melihat bahwa kegembiraan Ling Suang tidak bisa tidak mengingatkannya. Bagaimanapun, Ling Frost adalah belenggu Gunung Taiji. Luo Zheng sebenarnya berdiri di posisi bersaing dengan Gunung Taiji. Ling Frost peduli dengan sisi lain dan mempengaruhi moral. Luo Sidih sangat fleksibel, dan tidak ada yang namanya adik laki-laki tiga tahun yang lalu. Gao Qizeng hampir jatuh dalam keputusasaan, dan sekarang matanya penuh harapan. Alasan mengapa dia memukul balik-megalik juga adalah gagasan tentang kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Luo Zheng sangat tangkas pada saat ini. Gao Qizeng masih belum cukup untuk mempercayai Luo Zheng. Jika dia tahu, dia harus memberi jalan kepada Luo Zheng pada awalnya. Di antara depresi di puncak gua, Qiyun He juga minum seteguk teh santai dan senyum di wajahnya, aku mengatakan bahwa anak ini tidak akan mengecewakan. Bahkan jika dia melarikan diri, aku khawatir itu tidak berguna. Hanya ada tujuh orang di ilmu pedang. Sangat tidak nyaman bagi kekuatan untuk mengendalikan batu. Bahkan jika Mo Yijian sebelumnya memimpin pendekar pedang untuk mendapatkan nama depan, ada juga sepuluh orang di atas batu besar itu. Lima orang, kata Hechi. Qishan Xiaohui Hechi sebelumnya telah ada di sela-sela, dan memori alami Mo Yijian terakhir masih segar. Dari sudut pandang makna sebenarnya dari tahu, Luo Zheng dan Mo Yijian adalah level, dan orang-orang di atas batu tidak hanya dapat meminta satu orang tetapi juga mengerti. Kontes antara pegunungan di gua semakin panas dan putih. Setelah keluar pertama dari gunung Taiming, megalip gunung Taizin jatuh ke tanah lagi, dan tembakannya adalah Fengge, dan yang ketiga adalah gunung Taiyue. Meskipun pendekar pedang lain belum dihilangkan, mereka telah dirobohkan oleh banyak orang di bawah tabrakan satu sama lain. Untuk mendapatkan rune gravitasi pertama, persaingan orang-orang semakin sengit, dan ada tabrakan dahsyat di sekitar gunung logam. Dari waktu ke waktu, seseorang dihancurkan oleh batu besar. Segera setelah itu, Fengge akhirnya mendapatkan lapisan gravitasi pertama dengan represi absolut, dan Taiyue Mountain mengikutinya. Setelah mendapatkan rune gravitasi, berat batu besar di bawah kaki mereka tiba-tiba berlipat ganda. Untuk menarik batu ke atas, semua orang perlu membayar lebih banyak daya, dan penerbangan batu itu lambat. Tetapi setelah mendapatkan lapisan gravitasi pertama, mereka naik langsung ke lantai dua gunung logam. Selama mereka mendapat lapisan gravitasi kedua, mereka bisa naik langsung ke puncak, hanya sepelemparan batu dari puncak. Entah itu Fengge, atau Song Feiyu dari Taiyue Mountain, mereka tidak akan membiarkan pihak lain memimpin, dan memblokir sisi lain untuk mendapatkan rune gravitasi di lapisan kedua gunung logam. Meskipun Suyue hampir mengambil gunung Taiji, tetapi setelah krisis terselesaikan, dia masih mengikuti Luo Zheng. Satu demi satu, dua batu besar mengelilingi dinding batu gua, dan dia masih mengejarnya. Percepat, singkirkan orang itu, kata Luo Zheng. Dia tidak menyingkirkannya, setelah mendengar perintah Luo Zheng, dia juga merilis arti sebenarnya dari debutnya. Di bawah percepatan batu, pedang yang hancur dan lempengan pendekar pedang muncul di depan. Pedang dan pendekar pedang bergabung di awal, ketika kedua pendekar pedang berpartisipasi dalam Seven Hills Conference, mereka memiliki negosiasi rahasia, tidak peduli pendekar pedang mana yang pertama, hadiahnya semua dihargai poin. Itu Fengge dan Taiyishan, dua pedang mereka tidak mampu, tetapi mereka juga sangat terpaku di lantai dua, jadi sangat penting untuk bergandengan tangan untuk menyelesaikan pedang lainnya. Pendekar pedang yang mengalir deras ini masih bisa berlama-lama. Sang Luo Sang Jian Jian mengirim isyarat dingin dan memberi isyarat. Kemudian megalit dari dua pendekar pedang besar naik, adegan sebelumnya diputar kembali. Batu Su Yue mengejarnya, dan pedang yang hancur serta batu pendekar pedang yang saling berhadapan-berhadapan satu sama lain. Luo Zidi, apa yang harus dilakukan? Tanyamu, dengan cemas. Kali ini, Gao Qi Zheng hilang, dan ia harus menghadapi serangan tiga batu besar. Alis Luo Zheng juga sedikit berkerut, dan segera berkata, Chuyu, kamu biarkan saja. Para elit ilmu pedang semua tergantung pada Gao Qi Zheng, Gao Qi Zheng hilang, dan beberapa orang yang tersisa juga responsif terhadap kata-kata Luo Zheng, dan mereka juga di samping. Luo Zheng menginjak arai kontrol dan kaki lainnya menginjak arai akselerator. Sekarang, dalam situasi ini, sulit baginya untuk mengandalkan dirinya sendiri. Namun, ketika Gao Qi Zheng menyebutkan arti sebenarnya dari pedang itu, Luo Zheng menyadari sedikit. Semakin tinggi pemahaman akan makna sejati abadi dari pedang, semakin menguntungkan untuk mengendalikan batu besar tersebut. Misalnya, pesona batu di Gunung Taimu lebih tebal daripada pesona pedang. Itu karena, Gong Hei, dari sekolah pedang hati tidak sebagus makna pedang yang sebenarnya abadi. Sebagai contoh, Luo Zheng sendiri bergantung pada pemahaman suci tentang kesempurnaan yang hampir sempurna, dan menggerakkan susunan kendali menjadi seperti ikan, sehingga batu pedang lebih fleksibel daripada batu tulis lainnya. Karena tiga susunan pada batu itu sama dengan Yu Jiangin, dapatkah mereka menyerap bagian makna pedang yang sebenarnya abadi? Lagi pula, bagian dari bahasa sanskerta itu juga saling diterima, dan Luo Zheng sudah menguasai lebih dari seratus kata, tetapi karena dia tidak bisa mengendalikan topan putih, dia tidak mencobanya dengan Yu Jiangin. Ketika saya memikirkannya, dia melepaskan arti sebenarnya dan terjemahannya setelah kebenaran pedang yang abadi. Badai putih melayang-layang di benaknya. Rekomendasi populer Pada saat ini, batu Suyuei sangat dekat dengan batu pedang jantung. Bahkan jika Luo Zheng telah mengendalikan batu besar itu, di mata orang lain, dia tidak memiliki kesempatan untuk menghindarinya. Pada ketinggian ini, Luo Zheng hampir tidak bisa melakukan penyesuaian. Yang paling penting adalah bahwa ada terlalu sedikit orang di atas batu besar itu. Sangat sulit untuk mengangkat batu itu dengan kekuatan enam orang, belum lagi dampak batu besar lainnya. Di bawah tatapan semua orang, batu pendekar-pendekar tiba-tiba berputar. Fleksibilitas yang ditunjukkan pada saat ini jauh melampaui imajinasi semua orang. Hei! Luo Zheng mengendalikan bongkahan batu, hampir di seberang bongkahan batu di atas. Kedua batu besar itu saling bergesekan dan mengeluarkan suara keras. Luo Zheng mengendalikan batu itu untuk menghindari dampak Suyuei setelah tabrakan ini, dan tidak memilih untuk melarikan diri, dia benar-benar berguling di sepanjang batu Suyuei. Dengan cara ini, batu Luo Zheng akan menekan batu Suyuei di bawahnya. Turun! Sementara Luo Zheng mengendalikan batu, dia sekali lagi menggerakkan totem kekuasaan. Di bawah kekuatan kuat dari sisi lain, Luo Zheng menekan batu di bawah kakinya. Suyuei awalnya ingin menghancurkan batu besar Luo Zheng, jadi dia menjaga tren jatuh, dan langkah Luo Zheng adalah menambah bahan bakar ke api dan mempercepat kejatuhannya. Melihat batu besar Suyuei akan berlutut di tanah, dia dengan cepat berteriak, huang buh! Percepat! Tepat ketika batunya hendak mendarat, dia bergegas keluar dan menghantam tanah. Dalam proses itu, empat murid Taiji Shen hancur. Hampir dirampok oleh Luo Zheng, Suyuei juga takut berkeringat dingin. Cantik! Ling Suang dikejauhan melihat adegan ini dan tidak bisa membantu tetapi menepuk tangannya. Dia awalnya berpikir bahwa Luo Zheng sudah selesai, dan dia tidak berharap untuk membalik di antara kedipan. Kuil, yang mulia! Song Feiyu berkonsentrasi memanipulasi batu dan melihat bahwa kegembiraan Ling Suang tidak bisa tidak mengingatkannya. Bagaimanapun, Ling Frost adalah belenggu Gunung Taiji. Luo Zheng sebenarnya berdiri di posisi bersaing dengan Gunung Taiji. Ling Frost peduli dengan sisi lain dan mempengaruhi moral. Luo Sidi sangat fleksibel, dan tidak ada yang namanya adik laki-laki tiga tahun yang lalu. Gao Qi Zheng hampir jatuh dalam keputusasaan, dan sekarang matanya penuh harapan. Alasan mengapa dia memukul balik megalik juga adalah gagasan tentang kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Luo Zheng sangat tangkas pada saat ini. Gao Qi Zheng masih belum cukup untuk mempercayai Luo Zheng. Jika dia tahu, dia harus memberi jalan kepada Luo Zheng pada awalnya. Di antara depresi di puncak gua, Quyin He juga minum seteguk teh santai dan senyum di wajahnya. Aku mengatakan bahwa anak ini tidak akan mengecewakan. Bahkan jika dia melarikan diri, aku khawatir itu tidak berguna. Hanya ada tujuh orang di ilmu pedang. Sangat tidak nyaman bagi kekuatan untuk mengendalikan batu. Bahkan jika Mo Yijian sebelumnya memimpin pendekar pedang untuk mendapatkan nama depan, ada juga sepuluh orang di atas batu besar itu. Lima orang, kata He Chi. Qishan Xiao Hui He Chi sebelumnya telah ada di sela-sela, dan memori alami Mo Yijian terakhir masih segar. Dari sudut pandang makna sebenarnya dari tahu, Luo Zheng dan Mo Yijian adalah level, dan orang-orang di atas batu tidak hanya dapat meminta satu orang tetapi juga mengerti. Kontes antara pegunungan di gua semakin panas dan putih. Setelah keluar pertama dari Gunung Tai Ming, Megalip Gunung Tai Jin jatuh ke tanah lagi, dan tembakannya adalah Feng Ge, dan yang ketiga adalah Gunung Tai Yue. Meskipun pendekar pedang lain belum dihilangkan, mereka telah dirobohkan oleh banyak orang di bawah tabrakan satu sama lain. Untuk mendapatkan rune gravitasi pertama, persaingan orang-orang semakin sengit, dan ada tabrakan dahsyat di sekitar Gunung Logam. Dari waktu ke waktu, seseorang dihancurkan oleh batu besar. Segera setelah itu, Feng Ge akhirnya mendapatkan lapisan gravitasi pertama dengan represi absolut, dan Tai Mountain mengikutinya. Setelah mendapatkan rune gravitasi, berat batu besar di bawah kaki mereka tiba-tiba berlipat ganda, untuk menarik batu ke atas, semua orang perlu membayar lebih banyak daya, dan penerbangan batu itu lambat. Tetapi setelah mendapatkan lapisan gravitasi pertama, mereka naik langsung ke lantai dua Gunung Logam, selama mereka mendapat lapisan gravitasi kedua, mereka bisa naik langsung ke puncak, hanya sepelemparan batu dari puncak. Entah itu Feng Ge, atau Song Fei Yu dari Tai Mountain, mereka tidak akan membiarkan pihak lain memimpin, dan memblokir sisi lain untuk mendapatkan rune gravitasi di lapisan kedua Gunung Logam. Meskipun Su Yuwei hampir mengambil Gunung Taiji, tetapi setelah krisis terselesaikan, dia masih mengikuti Luo Zheng. Satu demi satu, dua batu besar mengelilingi dinding batu gua, dan dia masih mengejarnya. Percepat, singkirkan orang itu, kata Luo Zheng. Dia tidak menyingkirkannya, setelah mendengar perintah Luo Zheng, dia juga merilis artis sebenarnya dari debutnya. Di bawah percepatan batu, pedang yang hancur dan lempengan pendekar pedang muncul di depan. Pedang dan pendekar pedang bergabung di awal, ketika kedua pendekar pedang berpartisipasi dalam Seven Hills Conference, mereka memiliki negosiasi rahasia, tidak peduli pendekar pedang mana yang pertama, hadiahnya semua dihargai poin. Itu Feng Gei dan Tai Yishan, dua pedang mereka tidak mampu, tetapi mereka juga sangat terpaku di lantai dua, jadi sangat penting untuk bergandengan tangan untuk menyelesaikan pedang lainnya. Pendekar pedang yang mengalir deras ini masih bisa berlama-lama. Sang Luo Sang Jian Jian memirim isyarat dingin dan memberi isyarat. Kemudian megalit dari dua pendekar pedang besar naik, adegan sebelumnya diputar kembali. Batu Su Yue mengejarnya, dan pedang yang hancur serta batu pendekar pedang yang saling berhadapan-berhadapan satu sama lain. Luo Sidi, apa yang harus dilakukan? Tanya Mo, dengan cemas. Kali ini, Gao Qi Zheng hilang, dan ia harus menghadapi serangan tiga batu besar. Alis Luo Zheng juga sedikit berkerut, dan segera berkata, Chuyu, kamu biarkan saja. Para elit ilmu pedang semua tergantung pada Gao Qi Zheng, Gao Qi Zheng hilang, dan beberapa orang yang tersisa juga responsif terhadap kata-kata Luo Zheng, dan mereka juga di samping. Luo Zheng menginjak arai kontrol dan kaki lainnya menginjak arai akselerator. Sekarang, dalam situasi ini, sulit baginya untuk mengandalkan dirinya sendiri. Namun, ketika Gao Qi Zheng menyebutkan arti sebenarnya dari pedang itu, Luo Zheng menyadari sedikit. Semakin tinggi pemahaman akan makna sejati abadi dari pedang, semakin menguntungkan untuk mengendalikan batu besar tersebut. Misalnya, pesona batu di Gunung Taimu lebih tebal daripada pesona pedang. Itu karena, Gong He, dari Sekolah Pedang Hati tidak sebagus makna pedang yang sebenarnya abadi. Sebagai contoh, Luo Zheng sendiri bergantung pada pemahaman suci tentang kesempurnaan yang hampir sempurna, dan menggerakkan susunan kendali menjadi seperti ikan, sehingga batu pedang lebih fleksibel daripada batu tulis lainnya. Karena tiga susunan pada batu itu sama dengan Yu Jianyin, dapatkah mereka menyerap bagian makna pedang yang sebenarnya abadi? Lagi pula, bagian dari bahasa Sanskrit itu juga saling diterima, dan Luo Zheng sudah menguasai lebih dari seratus kata, tetapi karena dia tidak bisa mengendalikan topan putih, dia tidak mencobanya dengan Yu Jianyin. Ketika saya memikirkannya, dia melepaskan arti sebenarnya dan terjemahannya setelah kebenaran pedang yang abadi. Badai putih melayang-layang di benaknya. Apotheosis Ascension to Godot Chapter 2823 Powerless 2 Night Mode, Roe Aku jatuh ke dalam perangkap tiga roti, dan semua orang tahu bahwa pendekar pedang menggantung kali ini. Lingfrost sedang duduk di atas batu, dan dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Jika tidak ada Feng Ge, dia masih bisa meyakinkan Song Fei Yu untuk membantu, tetapi serangan megalitik yang dikendalikan oleh Feng Ge terlalu ganas. Tai Yishan juga mandiri. Meski begitu, Ling Suang masih menaruh sebagian besar perhatiannya pada Luo Zheng. Sebelum Hardswortsman secara ajaib menarik kembali sebuah game, mungkin situasinya tidak seburuk yang dia kira. Pada saat Luo Zheng Nian menghancurkan lebih dari 10 kata, topan pikirannya diam-diam terbentuk. Dan dia pada awalnya ada di dua arrai, dan rilis yang stabil dari roh yang sejati. Munculnya topan telah mengubah suasana yang sebenarnya. Hei! Kontrol kaki kirinya dan akselerator kaki kanan, cahaya mulai meroket dalam sekejap, dan garis-garis pada seluruh batu juga berkedip. Ini adalah. Luo Zheng memiliki sedikit pandangan. Ketika dia pertama kali melangkah ke manipulator ini, dia merasa bahwa arrai itu mirip dengan Royal Sword. Selama dia melepaskan perasaan sejatinya, mereka akan terus memintanya. Pada saat ini, kedua simbol tersebut lebih kuat untuk nafas sejati. Depresi di lapisan atas gua. Sungai Kyuyin tiba-tiba bangkit, dan teh panas menghantam tubuh dan tidak merasakannya sama sekali. Matanya menatap deretan batu. Hei, Lin Sangki dan orang tua yang mengeluarkan bendera masih baik-baik saja, mereka hanya merasa sedikit aneh. Gunung-gunung logam di gua ini dulunya ditinggalkan. Simbol dan aturan gravitasi dirancang oleh Hei Chi, tetapi susunan tiga baris pada batu itu dibangun oleh Sungai Kyuyin. Game ini bukan kontestan yang lebih kuat dari orang lain, jika tidak bisa diadakan dalam kontes, yang merupakan kerja sama para murid elit, kolaborasi dan sebagainya. Arrai tiga karakter yang dibuat oleh Sungai Kyuyin sebenarnya merupakan varian dari Yu Jiangin, yang akan membatasi banyak kekuatan elit pada level yang sama. Tentu saja, karena variasi Yu Jiangin, seorang penyanyi memiliki keuntungan yang cukup besar. Pada saat ini, Sungai Kyuyin dapat mendeteksi jejak hal-hal abnormal melalui Yu Jiangin. Apa yang terjadi pada pria musim gugur itu? Pria tua itu tampak begitu bersemangat pada Kyuyin Hei, dan bertanya dengan aneh. Wajah Sungai Kyuyin tidak bisa dipahami, menatap Luo Zheng dan berkata, Luo Zheng pedang anak itu abadi dan benar. Apakah ada masalah? Pria tua itu bertanya sambil tersenyum. Pembangun pedang dunia ini, makna sejati ilmu pedang yang abadi adalah sama. Apakah itu jauh di kedalaman campuran, atau di dunia ibu, satu kata lagi, satu kata lebih sedikit tidak akan berhasil. Untuk menjawab pertanyaan itu, mungkin ada jejak kesedihan dalam ilmu pedang yang cerdik. Hanya pedang yang tidak akan pernah benar, atau arti sebenarnya dari semua kata tidak akan. Arti sebenarnya dari kata-kata ini adalah satu-satunya cara untuk menggunakan kekuatan. Tidak ada trik selain langkah demi langkah. Karena itu, ketika Heci dan yang lainnya mendengar tentang Sungai Kyuyin, mereka juga merasa sulit untuk memahami. Sulit dimengerti, dan batu di bawah kaki Luo Zheng tiba-tiba menari. Karena batu itu sendiri berat, bahkan jika semua orang dapat bekerja bersama untuk meningkatkan kecepatan yang cukup, batu itu masih terlihat sedikit rumit. Pada saat ini, batu Luo Zheng menjadi lebih ringan seperti kupu-kupu. Pada saat batu itu melompat tinggi, para elit pedang dan pendekar membuka mulut mereka, waktu itu tampaknya sangat lambat pada saat ini, tidak ada keraguan dalam pikiran mereka. Bagaimana cara melakukannya? Sebelum pertanyaan ini tidak bisa diselesaikan, batu di atas langit tiba-tiba terbang ke bawah. Hei, hei. Kualitas batu itu sendiri, dikombinasikan dengan inersia yang dihasilkan oleh akselerasi, sangat mengerikan. Fraksi Jian Jian dan fraksi pedang pasukan tidak memiliki tindakan menghindar sama sekali, dan mereka dihantam oleh batu-batu besar Luo Zheng. Boom. Boom. Nyaris tidak ada ketegangan, dan batu dari pendekar pedang dan batu pendekar pedang telah terbanting ke tanah. Bahkan pada saat-saat terakhir, Sang Ho of the Swordsman membuka pesona di atas batu, tetapi pesona lapisan itu akhirnya pecah di bawah tekanan batu, dan gagal menyelamatkan pedang. Murid-murid elit dari dua pendekar pedang berguling-guling dari tanah, dan Sang Ho dan yang lainnya berjongkok di tanah, menyaksikan pendekar pedang yang hanya terdiri dari tujuh orang di udara, dan wajah mereka penuh dengan kesuraman. Mereka curang. Bagaimana bisa begitu fleksibel? Bagaimana bisa ada dampak yang kuat? Tidak mungkin melakukan ini di atas batu. Boleh pinjam token khusus lainnya. Ada beberapa token aneh di sisi lain yang bisa luar biasa, tetapi aturan penghancuran. Faktanya, Gao Kizeng menggunakan tokennya sendiri untuk melawan batu dari tanah. Ini juga aturan keterlaluan. Ini adalah celah dalam aturan, dan badak dan yang lainnya belum mengejarnya. Ketika Sang Ho mendengar spekulasi ini, dia tiba-tiba muncul ke depan. Dia melompat dan berteriak di gunung logam, mereka berselingkuh. Pendekar pedang itu curang. Kita harus kembali. Ada juga beberapa orang yang berada di tanah pedang dan kesedihan. Dia juga tidak terbayangkan, karena tujuh orang yang tersisa dapat mengendalikan batu dengan sangat fleksibel dan meledak dengan kecepatan yang sangat cepat. Aku dengar ada jenis misterius dari sisi lain token, kamu tidak bisa membuat materi apa-apa, mengurangi berat, kata seorang lelaki jangkung di sebelah jiwa. Jika kamu benar-benar tidak ada hubungannya dengan batu-batu besar, kamu tidak dapat memiliki dampak yang begitu besar, tetapi mereka mungkin menggunakan kemampuan lain, yang lain menganggung. Badak tidak dapat melihat masalahnya, hanya melihat ke atas gua. Dia tahu bahwa Hechi dan yang lainnya menonton pertandingan, jika ada hubungan, aku khawatir mereka akan maju. Ketika dia baru saja melihat ke atas, suara Hechi datang dari telinganya, tidak ada yang menipu dan membiarkan mereka melanjutkan. Lingqi mengangguk dan membuat gerakan negatif terhadap Sanhou dan yang lainnya, jangan curang, kamu bisa pergi. Bagaimana kamu menjelaskan orang itu begitu cepat? Wajah Sanhou ditulis dengan ketidakpuasan. Ya, itu tidak normal. Bahkan jika kamu berpikir tentang pencerahan, kamu tidak bisa melakukannya. Kita harus mencocokkan kembali. Kedua pendekar pedang itu ditendang keluar oleh Luo Zheng dalam sekejap. Beberapa orang bahkan berjalan menuju batu besar di tanah, mereka benar-benar ingin kembali ke permainan. Lingqi melihat pemandangan ini, matanya sedikit melirik, ibu jari dan jari kelingking terhubung satu sama lain, dan sutra yang tak terlihat tiba-tiba muncul pada orang-orang itu. Si, si, si. Dalam sekejap mata, orang-orang ini diikat oleh benang sutra dan ditarik ke atas di atas bukit logam, digantung terbalik di depan arwah. Jangan tanya aku, biarkan aku keluar, bibir tipis badak mengeluarkan beberapa kata, dan kemudian orang-orang itu, seperti duduk di atas layang-layang, berguling ke belakang dan berjongkok di dinding. Orang yang keluar dari tanah pedang tidak bisa mengendalikan amarahnya. Yang lain melihat akhir adegan ini, di mana mereka berani untuk terlibat, hanya bisa mundur ke tepi gua, dan menjadi penonton seperti orang lain yang keluar. Rekomendasi populer. Aku jatuh ke dalam perangkap tiga roti, dan semua orang tahu bahwa pendekar pedang menggantung kali ini. Ling Frost sedang duduk di atas batu, dan dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Jika tidak ada Feng Ge, dia masih bisa meyakinkan Song Fei Yu untuk membantu, tetapi serangan megalitik yang dikendalikan oleh Feng Ge terlalu ganas. Tai Shen juga mandiri. Meski begitu, Ling Suang masih menaruh sebagian besar perhatiannya pada Luo Zheng. Sebelum Heart Swordsman secara ajaib menarik kembali sebuah geng, mungkin situasinya tidak seburuk yang dia kira. Pada saat Luo Zheng Nian menghancurkan lebih dari sepuluh kata, Topan pikirannya diam-diam terbentuk. Dan dia pada awalnya ada di dua arrai, dan rilis yang stabil dari roh yang sejati. Munculnya Topan telah mengubah suasana sejati. Hei! Kontrol kaki kirinya dan akselerator kaki kanan, cahaya mulai meroket dalam sekejap, dan garis-garis pada seluruh batu juga berkedip. Ini adalah. Luo Zheng memiliki sedikit pandangan. Ketika dia pertama kali melangkah ke manipulator ini, dia merasa bahwa arrai itu mirip dengan Royal Sword. Selama dia melepaskan perasaan sejatinya, mereka akan terus memintanya. Pada saat ini, kedua simbol tersebut lebih kuat untuk nafas sejati. Depresi di lapisan atas gua. Sungai Kyuyin tiba-tiba bangkit, dan teh panas menghantam tubuh dan tidak merasakannya sama sekali. Matanya menatap deretan batu. Heiqi, Lin Sangki dan orang tua yang mengeluarkan bendera masih baik-baik saja. Mereka hanya merasa sedikit aneh. Gunung-gunung logam di gua ini dulunya ditinggalkan. Simbol dan aturan gravitasi dirancang oleh Heiqi, tetapi susunan tiga baris pada batu itu dibangun oleh Sungai Kyuyin. Game ini bukan kontestan yang lebih kuat dari orang lain, jika tidak bisa diadakan dalam kontes, yang merupakan kerja sama para murid elit, kolaborasi dan sebagainya. Arrai tiga karakter yang dibuat oleh Sungai Kyuyin sebenarnya merupakan varian dari Yu Jiangyin yang akan membatasi banyak kekuatan elit pada level yang sama. Tentu saja, karena variasi Yu Jiangyin, seorang penyanyi memiliki keuntungan yang cukup besar. Pada saat ini, Sungai Kyuyin dapat mendeteksi jejak hal-hal abnormal melalui Yu Jiangyin. Apa yang terjadi pada pria musim gugur itu? Pria tua itu tampak begitu bersemangat pada Kyuyin Hei dan bertanya dengan aneh. Wajah Sungai Kyuyin tidak bisa dipahami, menatap Luo Zheng dan berkata, Luo Zheng pedang anak itu abadi dan benar. Apakah ada masalah? Pria tua itu bertanya sambil tersenyum. Pembangun pedang dunia ini, makna sejati ilmu pedang yang abadi adalah sama. Apakah itu jauh di kedalaman campuran, atau di dunia ibu, satu kata lagi, satu kata lebih sedikit tidak akan berhasil. Untuk menjawab pertanyaan itu, mungkin ada jejak kesedihan dalam ilmu pedang yang cerdik. Hanya pedang yang tidak akan pernah benar, atau arti sebenarnya dari semua kata tidak akan. Arti sebenarnya dari kata-kata ini adalah satu-satunya cara untuk menggunakan kekuatan. Tidak ada trik selain langkah demi langkah. Karena itu, ketika Hei Ji dan yang lainnya mendengar tentang Sungai Kyuyin, mereka juga merasa sulit untuk memahami. Sulit dimengerti, dan batu di bawah kaki Luo Zheng tiba-tiba menari. Karena batu itu sendiri berat, bahkan jika semua orang dapat bekerja bersama untuk meningkatkan kecepatan yang cukup, batu itu masih terlihat sedikit rumit. Pada saat ini, batu Luo Zheng menjadi lebih ringan seperti kupu-kupu. Pada saat batu itu melompat tinggi, para elit pedang dan pendekar membuka mulut mereka, waktu itu tampaknya sangat lambat. Pada saat ini, tidak ada keraguan dalam pikiran mereka. Bagaimana cara melakukannya? Sebelum pertanyaan ini tidak bisa diselesaikan, batu di atas langit tiba-tiba terbang ke bawah. Hei, hei. Kualitas batu itu sendiri, dikombinasikan dengan inersia yang dihasilkan oleh akselerasi, sangat mengerikan. Fraksi Jian Jian dan fraksi pedang pasukan tidak memiliki tindakan menghindar sama sekali, dan mereka dihantam oleh batu-batu besar Luo Zheng. Boom. Boom. Nyaris tidak ada ketegangan, dan batu dari pendekar pedang dan batu pendekar pedang telah terbanting ke tanah. Bahkan pada saat-saat terakhir, Sang Hou of the Swordsman membuka pesona di atas batu, tetapi pesona lapisan itu akhirnya pecah di bawah tekanan batu, dan gagal menyelamatkan pedang. Murid-murid elit dari dua pendekar pedang berguling-guling dari tanah, dan Sang Hou dan yang lainnya berjongkok di tanah, menyaksikan pendekar pedang yang hanya terdiri dari tujuh orang di udara, dan wajah mereka penuh dengan kesuraman. Mereka curang. Bagaimana bisa begitu fleksibel? Bagaimana bisa ada dampak yang kuat? Tidak mungkin melakukan ini di atas batu. Boleh pinjam token khusus lainnya. Ada beberapa token aneh di sisi lain yang bisa luar biasa, tetapi aturan penghancuran. Faktanya, Gao Kizeng menggunakan tokennya sendiri untuk melawan batu dari tanah. Ini juga aturan keterlaluan. Ini adalah celah dalam aturan, dan badak dan yang lainnya belum mengejarnya. Ketika Sang Hou mendengar spekulasi ini, dia tiba-tiba muncul ke depan. Dia melompat dan berteriak di gunung logam, mereka berselingkuh. Pendekar pedang itu curang. Kita harus kembali. Ada juga beberapa orang yang berada di tanah pedang dan kesedihan. Dia juga tidak terbayangkan, karena tujuh orang yang tersisa dapat mengendalikan batu dengan sangat fleksibel dan meledak dengan kecepatan yang sangat cepat. Aku dengar ada jenis misterius dari sisi lain token, kamu tidak bisa membuat materi apa-apa, mengurangi berat, kata seorang lelaki jangkung di sebelah jiwa. Jika kamu benar-benar tidak ada hubungannya dengan batu-batu besar, kamu tidak dapat memiliki dampak yang begitu besar, tetapi mereka mungkin menggunakan kemampuan lain, yang lain mengangguk. Badak tidak dapat melihat masalahnya, hanya melihat ke atas gua. Dia tahu bahwa Hechi dan yang lainnya menonton pertandingan, jika ada hubungan, aku khawatir mereka akan maju. Ketika dia baru saja melihat ke atas, suara Hechi datang dari telinganya, tidak ada yang menipu dan membiarkan mereka melanjutkan. Hechi mengangguk dan membuat gerakan negatif terhadap Sanhou dan yang lainnya, jangan curang, kamu bisa pergi. Bagaimana kamu menjelaskan orang itu begitu cepat? Wajah Sanhou ditulis dengan ketidakpuasan. Ya, itu tidak normal. Bahkan jika kamu berpikir tentang pencerahan, kamu tidak bisa melakukannya. Kita harus mencocokkan kembali. Kedua pendekar pedang itu ditendang keluar oleh Luo Zheng dalam sekejap. Beberapa orang bahkan berjalan menuju batu besar di tanah, mereka benar-benar ingin kembali ke permainan. Lingki melihat pemandangan ini, matanya sedikit melirik, ibu jari dan jari kelingking terhubung satu sama lain, dan sutra yang tak terlihat tiba-tiba muncul pada orang-orang itu. Si, si, si. Dalam sekejap mata, orang-orang ini diikat oleh benang sutra dan ditarik ke atas di atas bukit logam, digantung terbalik di depan arwah. Jangan tanya aku, biarkan aku keluar, bibir tipis badak mengeluarkan beberapa kata, dan kemudian orang-orang itu, seperti duduk di atas layang-layang, berguling ke belakang dan berjongkok di dinding. Orang yang keluar dari tanah pedang tidak bisa mengendalikan amarahnya. Yang lain melihat akhir adegan ini, di mana mereka berani untuk terlibat, hanya bisa mundur ke tepi gua dan menjadi penonton seperti orang lain yang keluar. Apotheosis Ascension to Godot Chapter 2824, Give Up Gao Kizeng menunggu elit pedang untuk duduk di sisi dinding batu, dan memandangi sangu serigala dan yang lainnya, dan wajahnya juga menunjukkan senyum yang bermakna. Jian Jian dan Jian Jian sama dengan Tai Yisan, tetapi kedua pedang itu bukan satu atau dua hari untuk pedang jantung. Tepat setelah Luo Zheng menunjukkan adegan ajaib seperti itu, Gao Kizeng dan yang lainnya pulih dari keterkejutan, dan suasana hatinya secara alami halus. Gao Kizeng, Apa yang kamu tertawakan? Sanhou memandang wajah Gao Kizeng seperti angin musim semi, wajahnya penuh amarah. Gao Kizeng mengangkat bahu, Aku tertawa bahwa beberapa orang mengangkat batu dan menjilat kaki mereka sendiri. Apakah kamu ingin mati? Mata Sanhou berkilat di matanya. Gao Kizeng adalah pandangan yang santai. Ingin memulai, ini bukan tempat yang bagus. Aku akan selalu ada di sana ketika aku berganti tempat. Jika Anda berbicara tentang kekuatan kontes, Gao Kizeng tidak takut pada kelompok orang ini. Apakah dia sedang memperbaiki? Atau sisi lain dari token adalah tiga pedang teratas, tetapi dalam hal potensi, itu tidak sebagus Luo Zheng dan Mo Yijian. Memikirkan tangan yang baru saja diungkapkan Gao Kizeng, Sanhou masih berteriak, dan mendengus, mengarahkan kerumunan untuk bersandar di dinding gunung, dan hati terus-menerus mengutuk. Tujuh-tujuh pertemuan kecil terakhir dihancurkan oleh Mo Yijian Sialan. Kali ini kupikir Mo Yijian tidak datang. Pedang yang menggerakkan hati adalah kesemek yang lembut dan membiarkan mereka diuleni, tetapi kali ini mereka keluar dengan sangat tidak bisa dijelaskan. Datanglah ke seorang pria, dan orang ini bahkan lebih mesum daripada Mo Yijian. Saat mereka melihat ke atas, mereka melihat bahwa batu pedang hati telah diputar, dan menabrak batu gunung Taimu. Taishan itu buruk. Akhir Su Yuwei tidak jauh lebih baik daripada kita. Petik 2.2 Setelah Luo Zheng memecahkan faksi Jianjian dan faksi Jianjianjian, batu itu tiba-tiba berayun kembali dan berlari ke arah belakang. Su Yuwei ini tidak kesulitan menemukan Luo Zheng 3 kali dan 5 kali, dia tentu saja tidak akan membiarkan orang ini. Kata-kata tindak lanjut abadi Jiangyun, Luo Zheng awalnya tidak berniat untuk terekspos begitu cepat, tetapi ia menyewa kertas kuning di pedang asli, saya pikir sungai Jianjian tahu. Sekarang telah digunakan, itu akan menendang Su Yuwei. Lebih dari selusin orang di Gunung Taimu melihat kembali ke batu pedang, dan wajah mereka penuh dengan ketakutan. Orang itu ada di sini. Kecepatan ini tidak bisa dihindari. Ada seorang putra, apa yang harus saya lakukan? Wajah Su Yuwei suram dan berair, di mana dia bisa memikirkan situasi yang berubah begitu cepat. Ketika Luo Zheng baru saja mengendalikan batu itu, Su Yuwei tahu bahwa ia mungkin telah meremehkan Luo Zheng, kesesuaian orang ini dengan makna sejati abadi dari Yun Yun tidak sempurna, dan perbedaannya tidak jauh. Tapi sekarang kinerja Luo Zheng telah melampaui pemahaman Su Yuwei. Bahkan jika Anda membaca Taoist, Anda tidak bisa begitu mudah. Kebingungan dalam hatinya secara alami tidak terjawab, dan sekarang perlu untuk menghindari serangan balik yang mengerikan ini. Baik vertikal maupun vertikal tidak bisa lepas, Su Yuwei berteriak, Lu Hao. Kamu yang mengendalikan. Kemudian dia menginjak garis ketiga pertempuran, dan tiba-tiba terpesona pada batu. Meskipun Su Yuwei tidak bisa membaca dan mengerti, kesempurnaan makna sebenarnya dari pedang itu hampir sempurna ketika dia menginjak pesona, mantra yang tebal dan tak tertandingi dibuka. Hei! Pada pandangan sekilas pesona ini, Megalit Luo Zheng telah memukul kepalanya. Namun, tabrakan ini tidak merusak pesona. Su Yuwei jatuh dengan batu ke arah bawah. Ketika batu itu mendarat, pesona menunjukkan ketahanan luar biasa. Batu yang membuka pesona itu seperti bola penuh elastisitas, dan sulit dimainkan. Cara yang sangat bagus, tapi berapa lama kamu bisa bertahan? Luo Zheng tampak tenang, dan hatinya bergerak lembut. Dia terbang ke arah batu-batu besar gunung Taimu, dan jatuh lagi. Su Yuwei menggigit giginya, mati-matian mendesak suasana yang sebenarnya, pesona samar aslinya langsung pulih. Hei! Kekuatan dampak kedua bahkan lebih besar, dan batu itu jatuh lebih keras. Pada kesempatan mendarat lagi, pesona Su Yuwei sangat terjepit. Seorang murid elit di gunung Taimu tidak bisa mengelak, dan kepalanya terbanting ke tanah dan pingsan. Meski begitu, batu itu masih tidak menyentuh tanah, dan dengan keras kepala memantul kembali ke udara dari tanah. Untuk ketiga kalinya, ketika Luo Zheng mengambil sepotong batu dari langit, Su Yuwei tidak bisa menahannya lagi. Wajahnya menunjukkan warna layu. Dia berkata dengan nafas tak berdaya, kamu, menyerah. Dia mengatakan bahwa dia telah meninggalkan kakinya dan meninggalkan batu. Setelah hanya lemparan mendebarkan, orang-orang lain di gunung Taimu juga didukung keras, jika tabrakan yang senit seperti itu tidak baik, mereka akan terluka parah, namun, masih ada kerja keras untuk putranya, siapakah yang mau menyerah? Sekarang Su Yuwei memerintahkan satu persatu segera dipisahkan dari batu, membiarkan batu besar ini terbaring di tanah. Gunung Taimu, keluar. Su Yuwei, berdiri di udara, menatap Luo Zheng, tinjunya mengepal, dan amarahnya hampir mustahil untuk ditahan. Orang ini telah berulang kali mempermalukan dirinya sendiri dan lagi, dengan kesombongan Su di hatinya, di mana dia bisa bertahan. Jika bukan orang kuat dari pedang dan tempat-tempat lain, dia takut untuk segera membunuh. Gunung Taijin, Gunung Taiyui, Gunung Taiming, Gunung Taimu, dan pedang dan pendekar semuanya telah dieliminasi. Yang tersisa hanyalah Gunung Taiyi dan Gunung Taixiu, Fenggei dan jantung pedang. Selain memblokir lagu Phoenix di awal, Gunung Taixiu mulai memilih Mingzeh untuk melindungi dirinya sendiri dan menghindarinya. Strategi seperti itu adalah mereka tidak dapat bersaing untuk yang pertama. Sepuluh pendekar pedang bertabrakan satu sama lain dengan sangat sengit, misalnya, kompetisi terakhir dari tujuh klub kecil Kishan terakhir hanya tempat pertama dan kedua, tidak ada tempat ketiga sama sekali, delapan pendekar pedang lainnya semuanya keluar. Setelah Taixiu-san menunggu mereka untuk bersaing, mereka bisa mendapatkan tempat ketiga, dan mereka bisa mendapatkan kesempatan kedua. Mengambil keuntungan dari Luo Zen untuk menekan ruang Suyui, megalit Gunung Taixiu diam-diam datang ke sisi Gunung Logam dan mulai menyerap simbol gravitasi. Namun, aku hanya menyerap setengahnya dan menemukan bahwa Luo Zen sedang terbang di atas batu. Gunung Taixiu menyerah dengan sangat menarik. Panggilan itu berlalu dan memberikan gravitasi kepada pedang. Mereka yang berada di luar lapangan, menunjuk ke Taixiu-san, tertawa. Suo-suo terlalu malu. Selama ada orang yang keluar dari permainan, mereka tidak perlu melakukan apapun di Gunung Taixiu, sepertiga tepat. Aku tahu kita juga melakukannya. Selain Suyui, Sang Hou dan yang lainnya tidak bahagia, kebanyakan orang yang telah tersingkir berada dalam suasana hati yang baik, meskipun mereka kehilangan hadiah, Seven Hills Club bukanlah pertempuran hidup dan mati. Luo Zen melangkah di sisi Gunung Logam di atas batu dan mulai menggabungkan simbol gravitasi. Dalam proses fusi, ada ledakan batu yang mengalir deras dari atas, dan dia melihat ke atas dan mengerutkan kening. Phoenix masih duduk di atas batu, dan wajah cantik itu membeku seperti tidak ada ekspresi. Batu di bawah kendalinya terus-menerus menyerang megalip Gunung Taixiu. Masih ada 19 orang di belakang Fengge, tetapi hanya ada 12 orang yang tersisa di Gunung Taixiu, secara alami turun, dan belum di bawah pengaruh Fengge. Rekomendasi populer. Gao Kizeng menunggu elit pedang untuk duduk di sisi dinding batu, dan memandangi sangu serigala dan yang lainnya, dan wajahnya juga menunjukkan senyum yang bermakna. Jian Jian dan Jian Jian sama dengan Tai Yi San, tetapi kedua pedang itu bukan satu atau dua hari untuk pedang jantung. Tepat setelah Luo Zheng menunjukkan adegan ajaib seperti itu, Gao Kizeng dan yang lainnya pulih dari keterkejutan, dan suasana hatinya secara alami halus. Gao Kizeng, apa yang kamu tertawakan? San Hou memandang wajah Gao Kizeng seperti angin musim semi, wajahnya penuh amarah. Gao Kizeng mengangkat bahu, aku tertawa bahwa beberapa orang mengangkat batu dan menjilat kaki mereka sendiri. Apakah kamu ingin mati? Mata San Hou berkilat di matanya. Gao Kizeng adalah pandangan yang santai. Ingin memulai, ini bukan tempat yang bagus. Aku akan selalu ada di sana ketika aku berganti tempat. Jika Anda berbicara tentang kekuatan kontes, Gao Kizeng tidak takut pada kelompok orang ini. Apakah dia sedang memperbaiki? Atau sisi lain dari token adalah tiga pedang teratas, tetapi dalam hal potensi, itu tidak sebagus Luo Zeng dan Mo Yijian. Memikirkan tangan yang baru saja diungkapkan Gao Kizeng, San Hou masih berteriak, dan mendengus, mengarahkan kerumunan untuk bersandar di dinding gunung, dan hati terus-menerus mengutuk. Tujuh-tujuh pertemuan kecil terakhir dihancurkan oleh Mo Yijian Sialan. Kali ini kupikir Mo Yijian tidak datang. Pedang yang menggerakkan hati adalah kesemet yang lembut dan membiarkan mereka diuleni, tetapi kali ini mereka keluar dengan sangat tidak bisa dijelaskan. Datanglah ke seorang pria, dan orang ini bahkan lebih mesum daripada Mo Yijian. Saat mereka melihat ke atas, mereka melihat bahwa batu pedang hati telah diputar, dan menabrak batu gunung Taimu. Taishan itu buruk. Akhir Su Yui tidak jauh lebih baik daripada kita. Petik 2.2 Setelah Luo Zeng memecahkan faksi Jian Jian dan faksi Jian Jian, batu itu tiba-tiba berayun kembali dan berlari ke arah belakang. Su Yui ini tidak kesulitan menemukan Luo Zeng tiga kali dan lima kali, dia tentu saja tidak akan membiarkan orang ini. Kata-kata tindak lanjut abadi Jian Yun, Luo Zeng awalnya tidak berniat untuk terekspos begitu cepat, tetapi ia menyewa kertas kuning di pedang asli, saya pikir sungai Kyuyin tahu. Sekarang telah digunakan, itu akan menendang Su Yui. Lebih dari selusin orang di gunung Taimu melihat kembali ke batu pedang, dan wajah mereka penuh dengan ketakutan. Orang itu ada di sini. Kecepatan ini tidak bisa dihindari. Ada seorang putra, apa yang harus saya lakukan? Wajah Su Yui suram dan berair, di mana dia bisa memikirkan situasi yang berubah begitu cepat. Ketika Luo Zeng baru saja mengendalikan batu itu, Su Yui tahu bahwa ia mungkin telah meremehkan Luo Zeng, kesesuaian orang ini dengan makna sejati abadi dari Yun Yun tidak sempurna, dan perbedaannya tidak jauh. Tapi sekarang kinerja Luo Zeng telah melampaui pemahaman Su Yui. Bahkan jika Anda membaca Taois, Anda tidak bisa begitu mudah. Kebingungan dalam hatinya secara alami tidak terjawab, dan sekarang perlu untuk menghindari serangan balik yang mengerikan ini. Baik vertikal maupun vertikal tidak bisa lepas, Su Yui berteriak, Lu Hao, kamu yang mengendalikan. Kemudian dia menginjak garis ketiga pertempuran, dan tiba-tiba terpesona pada batu. Meskipun Su Yui tidak bisa membaca dan mengerti, kesempurnaan makna sebenarnya dari pedang itu hampir sempurna ketika dia menginjak pesona, mantra yang tebal dan tak tertandingi dibuka. Hei! Pada pandangan sekilas pesona ini, megalit Luo Zeng telah memukul kepalanya. Namun, tabrakan ini tidak merusak pesona. Su Yui jatuh dengan batu ke arah bawah. Ketika batu itu mendarat, pesona menunjukkan ketahanan luar biasa. Batu yang membuka pesona itu seperti bola penuh elastisitas, dan sulit dimainkan. Cara yang sangat bagus, tapi berapa lama kamu bisa bertahan? Luo Zeng tampak tenang, dan hatinya bergerak lembut. Dia terbang ke arah batu-batu besar Gunung Taimu, dan jatuh lagi. Su Yui menggigit giginya, mati-matian mendesak suasana yang sebenarnya, pesona samar aslinya langsung pulih. Hei! Kekuatan dampak kedua bahkan lebih besar, dan batu itu jatuh lebih keras. Pada kesempatan mendarat lagi, pesona Su Yui sangat terjepit. Seorang murid elit di Gunung Taimu tidak bisa mengelak, dan kepalanya terbanting ke tanah dan pingsan. Meski begitu, batu itu masih tidak menyentuh tanah, dan dengan keras kepala memantul kembali ke udara dari tanah. Untuk ketiga kalinya, ketika Luo Zeng mengambil sepotong batu dari langit, Su Yui tidak bisa menahannya lagi. Wajahnya menunjukkan warna layu. Dia berkata dengan nafas tak berdaya, kamu, menyerah. Dia mengatakan bahwa dia telah meninggalkan kakinya dan meninggalkan batu. Setelah hanya lemparan mendebarkan, orang-orang lain di Gunung Taimu juga didukung keras. Jika tabrakan yang sengit seperti itu tidak baik, mereka akan terluka parah. Namun, masih ada kerja keras untuk putranya. Siapakah yang mau menyerah? Sekarang Su Yui memerintahkan satu persatu segera dipisahkan dari batu, membiarkan batu besar ini terbaring di tanah. Gunung Taimu, keluar. Su Yui, berdiri di udara, menatap Luo Zheng, tinjunya mengepal, dan amarahnya hampir mustahil untuk ditahan. Orang ini telah berulang kali mempermalukan dirinya sendiri dan lagi, dengan kesombongan Su di hatinya, di mana dia bisa bertahan. Jika bukan orang kuat dari pedang dan tempat-tempat lain, dia takut untuk segera membunuh. Gunung Taizin, Gunung Taiyui, Gunung Taiming, Gunung Taimu, dan pedang dan pendekar semuanya telah dieliminasi. Yang tersisa hanyalah Gunung Taeyui dan Gunung Taiksiu, Fenggei dan jantung pedang. Selain memblokir lagu Phoenix di awal, Gunung Taiksiu mulai memilih Mingzei untuk melindungi dirinya sendiri dan menghindarinya. Strategi seperti itu adalah mereka tidak dapat bersaing untuk yang pertama. Sepuluh pendekar pedang bertabrakan satu sama lain dengan sangat sengit, misalnya, kompetisi terakhir dari tujuh klub kecil Kishan terakhir hanya tempat pertama dan kedua, tidak ada tempat ketiga sama sekali, delapan pendekar pedang lainnya semuanya keluar. Setelah Taiksiu-san menunggu mereka untuk bersaing, mereka bisa mendapatkan tempat ketiga, dan mereka bisa mendapatkan kesempatan kedua. Mengambil keuntungan dari Luo Zheng untuk menekan ruang Su Liu Wei, megalit Gunung Taiksiu diam-diam datang ke sisi Gunung Logam dan mulai menyerap simbol gravitasi. Namun, aku hanya menyerap setengahnya dan menemukan bahwa Luo Zheng sedang terbang di atas batu. Gunung Taiksiu menyerah dengan sangat menarik. Panggilan itu berlalu dan memberikan gravitasi kepada pedang. Mereka yang berada di luar lapangan, menunjuk ke Taiksiu-san, tertawa. Suo-suo terlalu malu. Selama ada orang yang keluar dari permainan, mereka tidak perlu melakukan apapun di Gunung Taiksiu, seperti gatepat. Aku tahu kita juga melakukannya. Selain Su Yu Wei, Sang Hou dan yang lainnya tidak bahagia, kebanyakan orang yang telah tersingkir berada dalam suasana hati yang baik, meskipun mereka kehilangan hadiah, Seven Hills Club bukanlah pertempuran hidup dan mati. Luo Zheng melangkah di sisi Gunung Logam di atas batu dan mulai menggabungkan simbol gravitasi. Dalam proses fusi, ada ledakan batu yang mengalir deras dari atas, dan dia melihat ke atas dan mengerutkan kening. Phoenix masih duduk di atas batu, dan wajah cantik itu membeku seperti tidak ada ekspresi. Batu di bawah kendalinya terus-menerus menyerang megalit Gunung Tai. Masih ada 19 orang di belakang Feng Ge, tetapi hanya ada 12 orang yang tersisa di Gunung Tai, secara alami turun, dan belum di bawah pengaruh Feng Ge. Apotheosis Ascension to Godot Chapter 2825, Chasing Setelah Luo Zheng menyerap simbol gravitasi, berat batu tiba-tiba menjadi dua kali lipat, mencapai berat 200 dewa. Berat batu itu jelas akan mempengaruhi kelenturannya, tetapi batu di kaki Gunung Tai dan Feng Ge juga memiliki berat 200 dewa, dan titik tolak semua orang masih sama. Di sisi lain, Feng Ge telah menekan beberapa kali dan telah menekan Gunung Tai di sudut gua. Tidak peduli seberapa keras Song Feiyu bekerja, dia tidak bisa menembus penyindasan Feng Ge. Beberapa orang di Ling Yi, seperti Gunung Tai, juga penuh dengan warna cemas, sekarang hanya ada 4 pedang terakhir, sekarang, jika mereka ditendang, mereka akan kalah. Ling Frost melihat ke sisi Gunung Logam, Luo Zheng agak jauh dari mereka, dan tidak bermaksud untuk membantu, bahkan bergegas ke lantai 2 Gunung Logam. Orang ini hanya peduli untuk dirinya sendiri. Ling Suang mendengus, ketika saya mendengar Ling Frost, Song Feiyu juga melihat ke arah Gunung Logam. Matanya berkedip dan dia tersenyum, dia tidak menjaga dirinya sendiri. Dia ingin menyelamatkan kita. Apa maksudmu? Otak Ling Suang belum berbalik. Song Feiyu memberi isyarat ke Phoenix yang bergegas dan menunjuk ke Gunung Logam. Dengan karakter Feng Gei yang begitu bangga, dia tidak bermain, dan dia harus mendapatkan tempat pertama dalam permainan. Sebelum itu, dia hanya perlu menyelesaikan masalah terbesar juga. Tapi sekarang Luo Zheng juga telah naik ke lantai 2. Pria ini menggabungkan simbol gravitasi kedua dan dapat bergegas ke atas logam. Bagaimana Feng Gei membiarkannya? Alisnya berkerut ringan, dan batu itu bergerak ke arah saat itu, dan bergegas menuju Gunung Logam. Ia ingin mencegah Luo Zheng dari menggabungkan simbol gravitasi kedua. Ling Suang melihat adegan ini, sedikit pandangan, tetapi berulang kali bertanya kepada Song Feiyu, aku benar-benar ingin menyelamatkan kita. Atau dia hanya ingin mengambil kesempatan untuk menang? Song Feiyu memikirkan masalah yang membosankan ini, dengan sangat tak berdaya berkata, yang penting adalah kita belum pergi. Adapun Luo Zheng adalah untuk menyelamatkan kita, apakah penting untuk memenangkan kejuaraan? Ling Frost berdiri di atas batu, dan pandangannya masih agak tertekan. Dia hanya bisa berbisik, tentu saja itu penting. Hei! Feng Gei memanipulasi batu dan langsung ke Luo. Ke-19 orang yang dibawakan oleh lagu Phoenix ini adalah elit dari Tiangong, dan kekuatan komprehensifnya secara alami lebih kuat dari pedang lainnya, berat 200 nubuatan megalit ini memiliki sedikit efek pada mereka. Selain itu, Feng Gei sendiri sangat luar biasa, dan tekadnya untuk bersaing untuk tempat pertama secara alami cukup besar. Luo Zheng perlahan-lahan membiarkan batu di bawah kaki menyerap gravitasi kedua, perhatian sebenarnya adalah mengamati Phoenix dengan cermat. Dia dan ide Song Feiyu adalah sama, Feng Gei tidak bisa membiarkannya menyerap gravitasi kedua, akan diblokir. Dan untuk menyerap gravitasi kedua, berat batu akan berlipat ganda lagi untuk mencapai 400 dewa yang mengerikan, Luo Zheng secara alami tidak akan menyeret beban sebesar itu untuk berurusan dengan Feng Gei. Melihat batu Feng Gei semakin dekat dan dekat dengan dirinya sendiri, jari-jari kaki Luo Zheng lebih ringan. Batu besar itu tiba-tiba berbalik dan terlepas dari sisi gunung logam. Boom! Batu yang digerakkan oleh Feng Gei keras pada logam, dan dampak besar bahkan mengguncang pegunungan logam. Sangat kejam, Luo Zheng berdiri di ketinggian dan memandangi wanita itu. Luo Sidi, lagu Phoenix ini juga dikabarkan menjadi orang yang cerdas. Jangan membencinya. Hati-hati. Orang lain di belakang Luo Zheng mengingatkan. Bahkan jika Luo Zheng tampaknya memiliki keterampilan khusus untuk menggerakkan batu, dia masih tidak bisa menganggapnya enteng. Satu pukulan, wajah Feng Gei masih tidak berubah sama sekali. Dia mendongak dan menatap Luo Zheng, dan batu itu segera melayang, diikuti oleh Luo Zheng. Telepon. Telepon. Batu hati pedang hati sangat fleksibel, dan kecepatan lagu Phoenix juga lambat dan dampaknya lebih kuat. Kedua batu besar itu berkelap-kelip di udara, berguling-guling dan berputar-putar, seolah-olah seekor lang mengejar Haiyan yang jekatan, sangat hias. Titik. Teknik ini sangat kuat. Jangan lupa bahwa pendekar pedang itu hanya tujuh orang. Apakah Luo Zheng lebih baik? Batu pedang jantung pedang tidak takut menghadapi tabrakan, dan cepat atau lambat akan kalah. Banyak orang tidak pernah berpikir bahwa seseorang dapat mengendalikan batu besar ini sedemikian rupa, menyaksikan mata kedua batu besar itu hampir semua tampak seperti tampilan suci. Oh, sayangnya kita tidak memenuhi harapan. Jika kamu tidak jatuh, kamu mungkin masih bertengkar. Kami telah menyeret kakinya ke Luo. Para elit yang telah dilempar ke bawah oleh pedang hati sangat menyesal, jika mereka bisa bertarung bersama Luo Zheng, Fenge Distrik mungkin tidak takut. Tanggung jawab ini menyalahkan saya, kata Gao Qi, menghiburnya. Jika Anda membiarkan Luo Zheng pada awalnya, seharusnya tidak ada situasi seperti itu. Pendekar pedang telah memenangkan kejuaraan. Bagian atas gua, Hechi, Qiyin Hei dan empat orang lainnya juga menghargai pemandangan di bawah ini. Aku khawatir ini pertemuan tujuh kecil terakhir, yang paling intens, Hechi tertawa. Orang tua yang mengeluarkan bendera itu berkata, siapa saudara laki-laki Hechi yang berpikir dia bisa mendapatkan kemenangan terakhir. Itu pasti Fenge, kata Qiyin Hei. Oh, kakak Yin Hei kali ini tidak optimis tentang Luo Zheng, tanya Lin Zhan. Luo Zheng Kei adalah sungai Qiyin untuk melindungi pengawalnya yang dikirim ke aliran jantung Jian Pai. Untuk memperjuangkan Luo Zheng, Qiyin Hei suatu kali pernah berhadapan muka dengan Lin Zhan. Qiyin Hei tersenyum tak berdaya, keuntungan Luo Zheng adalah kecepatan dan fleksibilitas, tetapi ia tidak punya modal untuk bertabrakan dengan Fenge. Selain menghindar, hampir tidak ada cara lain untuk menghadapinya. Yin Hei bersaudara jangan lupa, ada kita juga Taishan di lapangan, Lin Zhan Xiao tersenyum. Di bawah pengejaran Fenge dan Luo Zheng, Gunung Taiyi menyelinap ke bawah dan menyelinap di sekitar Gunung Logam, yang merupakan peluang sempurna untuk Gunung Taiyi. Meskipun langkah Luo Zheng sebenarnya menyelamatkan hidup Taishan, Song Feiyu tidak akan memiliki kesadaran. Feiyu saudara, apakah ini salah? Lin Xuang mulai menjerat, apa yang salah? Ini adalah permainan, musuh dari musuh adalah teman, tetapi sekarang mereka telah menjadi musuh, Song Feiyu tertawa. Mungkin, Lin Xuang bersiap untuk membantah, dan tiba-tiba ada teriakan angin. Hei! Ketika bongkahan batu datang, batu dari Gunung Taiyi langsung mengetuk terbuka, dan tiga orang menabrak batu itu. Song Feiyu melihat ke belakang, wajahnya sedikit tenggelam, Zou Zou. Zou Zou, yang sedang memukul batu Gunung Taiyi, adalah Zou Zou dari Gunung Taiksiu. Zou Zou merumuskan strategi sejak awal dan berusaha memastikan bahwa dia tidak akan keluar dari situasi. Tapi sekarang Zou Zou melihat Fajar di tempat pertama, dan dia segera membuat keputusan. Jadi Gunung Taiksiu yang mengintai Dibor pada saat ini. Jika kamu memiliki kesempatan untuk mengambil tempat pertama, kamu masih tidak berjuang untuk itu, itu bodoh, Zou 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 tertawa. Meskipun kekuatan keseluruhan Gunung Taiksiu tidak sebagus Gunung Taiyi, karena telah ada kejayaan jangka panjang, ada 18 orang di atas batu besar mereka, dan hanya ada 9 orang di Gunung Taiyi. Rekomendasi populer Setelah Luo Zheng menyerap simbol gravitasi, berat batu tiba-tiba menjadi dua kali lipat, mencapai berat 200 dewa. Berat batu itu jelas akan mempengaruhi kelenturannya, tetapi batu di kaki Gunung Taiyi dan Feng Ge juga memiliki berat 200 dewa, dan titik tolak semua orang masih sama. Di sisi lain, Feng Ge telah menekan beberapa kali dan telah menekan Gunung Taiyi di sudut gua. Tidak peduli seberapa keras Song Feiyu bekerja, dia tidak bisa menembus penindasan Feng Ge. Beberapa orang di Lingyi, seperti Gunung Taiyi, juga penuh dengan warna cemas, sekarang hanya ada 4 pedang terakhir, sekarang, jika mereka ditendang, mereka akan kalah. Ling Frost melihat ke sisi Gunung Logam, Luo Zheng agak jauh dari mereka, dan tidak bermaksud untuk membantu, bahkan bergegas ke lantai dua Gunung Logam. Orang ini hanya peduli untuk dirinya sendiri. Ling Suang mendengus. Ketika saya mendengar Ling Frost, Song Feiyu juga melihat ke arah Gunung Logam. Matanya berkedip dan dia tersenyum, dia tidak menjaga dirinya sendiri. Dia ingin menyelamatkan kita. Apa maksudmu? Otak Ling Suang belum berbalik. Song Feiyu memberi isyarat ke Phoenix yang bergegas dan menunjuk ke Gunung Logam. Dengan karakter Feng Ge yang begitu bangga, dia tidak bermain, dan dia harus mendapatkan tempat pertama dalam permainan. Sebelum itu, dia hanya perlu menyelesaikan masalah terbesar juga. Tapi sekarang Luo Zheng juga telah naik ke lantai dua. Pria ini menggabungkan simbol gravitasi kedua dan dapat bergegas ke atas Logam. Bagaimana Feng Ge membiarkannya? Alisnya berkerut ringan, dan batu itu bergerak ke arah saat itu, dan bergegas menuju Gunung Logam. Ia ingin mencegah Luo Zheng dari menggabungkan simbol gravitasi kedua. Ling Suang melihat adegan ini, sedikit pandangan, tetapi berulang kali bertanya kepada Song Feiyu, aku benar-benar ingin menyelamatkan kita. Atau dia hanya ingin mengambil kesempatan untuk menang. Song Feiyu mengikirkan masalah yang membosankan ini, dengan sangat tak berdaya berkata, main misi. Yang penting adalah kita belum pergi. Adapun Luo Zheng adalah untuk menyelamatkan kita, apakah penting untuk memenangkan kejuaraan. Ling Frost berdiri di atas batu, dan pandangannya masih agak tertekan. Dia hanya bisa berbisik, tentu saja itu penting. Hei! Feng Gai memanipulasi batu dan langsung ke Luo. Ke sembilan belas orang yang dibawakan oleh lagu Phoenix ini adalah elit dari Tiangong, dan kekuatan komprehensifnya secara alami lebih kuat dari pedang lainnya, berat 200 nubuatan megalit ini memiliki sedikit efek pada mereka. Selain itu, Feng Gai sendiri sangat luar biasa, dan tekadnya untuk bersaing untuk tempat pertama secara alami cukup besar. Luo Zheng perlahan-lahan membiarkan batu di bawah kaki menyerap gravitasi kedua, perhatian sebenarnya adalah mengamati Phoenix dengan cermat. Dia dan ide Song Feiyu adalah sama, Feng Gai tidak bisa membiarkannya menyerap gravitasi kedua, akan diblokir. Dan untuk menyerap gravitasi kedua, berat batu akan berlipat ganda lagi untuk mencapai 400 dewa yang mengerikan, Luo Zheng secara alami tidak akan menyeret beban sebesar itu untuk berurusan dengan Feng Gai. Melihat batu Feng Gai semakin dekat dan dekat dengan dirinya sendiri, jari-jari kaki Luo Zheng lebih ringan. Batu besar itu tiba-tiba berbalik dan terlepas dari sisi gunung logam. Boom! Batu yang digerakkan oleh Feng Gai keras pada logam, dan dampak besar bahkan mengguncang pegunungan logam. Sangat kejam, Luo Zheng berdiri di ketinggian dan memandangi wanita itu. Luo Sidi, lagu Phoenix ini juga dikabarkan menjadi orang yang cerdas. Jangan membencinya. Hati-hati. Orang lain di belakang Luo Zheng mengingatkan. Bahkan jika Luo Zheng tampaknya memiliki keterampilan khusus untuk menggerakkan batu, dia masih tidak bisa menganggapnya enteng. Satu pukulan, wajah Feng Gai masih tidak berubah sama sekali. Dia mendongak dan menatap Luo Zheng, dan batu itu segera melayang, diikuti oleh Luo Zheng. Telepon. Telepon. Batu hati pedang hati sangat fleksibel, dan kecepatan lagu Phoenix juga lambat dan dampaknya lebih kuat. Kedua batu besar itu berkelap-kelip di udara, berguling-guling dan berputar-putar, seolah-olah seekor lang mengejar haian yang cekatan, sangat hias. Titik. Teknik ini sangat kuat. Jangan lupa bahwa pendekar pedang itu hanya tujuh orang. Apakah Luo Zheng lebih baik? Batu pedang jantung pedang tidak takut menghadapi tabrakan, dan cepat atau lambat akan kalah. Banyak orang tidak pernah berpikir bahwa seseorang dapat mengendalikan batu besar ini sedemikian rupa, menyaksikan mata kedua batu besar itu hampir semua tampak seperti tampilan suci. Oh, sayangnya kita tidak memenuhi harapan. Jika kamu tidak jatuh, kamu mungkin masih bertengkar. Kami telah menyeret kakinya ke Luo. Para elit yang telah dilempar ke bawah oleh pedang hati sangat menyesal, jika mereka bisa bertarung bersama Luo Zheng, Feng Gei Distrik mungkin tidak takut. Tanggung jawab ini menyalahkan saya, kata Gao Qi, menghiburnya. Jika Anda membiarkan Luo Zheng pada awalnya, seharusnya tidak ada situasi seperti itu. Pendekar pedang telah memenangkan kejuaraan. Bagian atas gua. Heiqi, Kyuyin Hei dan empat orang lainnya juga menghargai pemandangan di bawah ini. Aku khawatir ini pertemuan tujuh kecil terakhir, yang paling intens, Heiqi tertawa. Orang tua yang mengeluarkan bendera itu berkata, siapa saudara laki-laki Heiqi yang berpikir dia bisa mendapatkan kemenangan terakhir. Itu pasti Feng Gei, kata Kyuyin Hei. Oh, kakak Yin Hei kali ini tidak optimis tentang Luo Zheng, tanya Lin Zhan. Luo Zheng Kei adalah sungai Kyuyin untuk melindungi pengawalnya yang dikirim ke aliran jantung Jianpai, untuk memperjuangkan Luo Zheng, Kyuyin Hei suatu kali pernah berhadapan muka dengan Lin Zhan. Kyuyin Hei tersenyum tak berdaya, keuntungan Luo Zheng adalah kecepatan dan fleksibilitas, tetapi ia tidak punya modal untuk bertabrakan dengan Feng Gei. Selain menghindar, hampir tidak ada cara lain untuk menghadapinya. Yin Hei bersaudara jangan lupa, ada kita juga Taishan di lapangan, Lin Zhan Xiao tersenyum. Di bawah pengejaran Feng Gei dan Luo Zheng, Gunung Taiyi menyelinap ke bawah dan menyelinap di sekitar Gunung Logam, yang merupakan peluang sempurna untuk Gunung Taiyi. Meskipun langkah Luo Zheng sebenarnya menyelamatkan hidup Taishan, Song Feiyu tidak akan memiliki kesadaran. Feiyu saudara, apakah ini salah? Lin Suang mulai menjerat, apa yang salah? Ini adalah permainan, musuh dari musuh adalah teman, tetapi sekarang mereka telah menjadi musuh, Song Feiyu tertawa. Mungkin, Lin Suang bersiap untuk membantah, dan tiba-tiba ada teriakan angin. Hei! Ketika bongkahan batu datang, batu dari Gunung Taiyi langsung mengetuk terbuka, dan tiga orang menabrak batu itu. Song Feiyu melihat ke belakang, wajahnya sedikit tenggelam, Zou Zou. Zou Zou, yang sedang memukul batu Gunung Taiyi, adalah Zou Zou dari Gunung Taixiu. Zou Zou merumuskan strategi sejak awal dan berusaha memastikan bahwa dia tidak akan keluar dari situasi. Tapi sekarang Zou Zou melihat Fajar di tempat pertama, dan dia segera membuat keputusan. Jadi Gunung Taixiu yang mengintai Dibor pada saat ini. Jika kamu memiliki kesempatan untuk mengambil tempat pertama, kamu masih tidak berjuang untuk itu, itu bodoh, Zou 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 tertawa. Meskipun kekuatan keseluruhan Gunung Taixiu tidak sebagus Gunung Taiyi, karena telah ada kejayaan jangka panjang, ada 18 orang di atas batu besar mereka, dan hanya ada 9 orang di Gunung Taiyi. Terima kasih.